Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak kalahkan mereka berempat. Ratusan murid sekte Wu Qing tiba-tiba melonjak ke depan dengan niat menghabisi. Menara lonceng kecil sudah hancur dan hancur. Pada saat ini, meledak dan lenyap sama sekali. Chen Qingyu berdiri di depan Yuan Gao Han dan berteriak Tuan, hati-hati. Yuan Gao Han mendorongnya menjauh dan berkata aku bisa melawannya sendirian, kamu lindungi Putri Narsisus. Jika sesuatu terjadi pada Putri Sihai, itu akan lebih serius daripada apa yang terjadi padanya. Su Lianyi buru-buru berkata Chen Qingyu, kamu harus melindungi Tuan Gao Han. Saya akan melindungi Putri Narsisus. Dia juga orang kuat yang terkenal di dunia, dan kekuatannya tidak kalah dengan Chen Qingyu. Gerakan kedua pria itu dilepaskan, dan mereka langsung hancur, menghabisi sejumlah besar murid Wu Wei dari sekte Wu hingga berkeping-keping. Narsisus berteriak saya tidak membutuhkan perlindungan Anda, semut ini tidak dapat menyakiti saya. Beberapa setelan Poseidon emas menutupi tubuhnya, cahaya kemasan bersinar, dan itu begitu megabahkan Yuan Gao Han dan yang lainnya tertegun sejenak. Hai, tiba-tiba mereka terkejut, semua orang yang masih hidup menggigil kedinginan, telapak tangan mereka berkeringat dingin, dan tiba-tiba mereka mundur. Mereka sudah lama bersembunyi dari dunia, kebanyakan dari mereka bahkan belum pernah melihat ular, dan sekte Wu Qing mendominasi tempat ini, bagaimana mereka bisa melihat pemandangan berdarah seperti itu. Teman-teman yang biasa makan dan minum bersama melihat yang tersisa hanya kepala atau separuh badannya, mereka sudah mati, dan yang belum mati lebih parah lagi, mereka semua ketakutan dalam sekejap. Jangan pergi, datang ke sini dan ambil pedangnya. Narsisus menatap semua orang dengan dingin dan mengejek apakah kamu tidak akan menghabisi kami. Jangan pergi. Puncak bintang sembilan, keduanya adalah kaisar bela diri puncak bintang sembilan. Tetua Agung itu berteriak, seolah-olah seseorang telah mencekik lehernya, dan dia tertegun sejenak. Seluruh sekte Wu Qing tercengang, aura pembasmi yang mereka miliki sebelumnya langsung menghilang, dan bahkan amarah mereka pun hilang. Chen Qingyu mencibir dan berkata ternyata mereka semua adalah semut. Saya pikir saya sangat kuat. Saya hampir takut oleh Anda. Sepertinya saya harus berbicara dengan Anda tentang akal dan moralitas. Tiba-tiba puluhan orang lagi terbang dari luar, aura mereka sangat kuat. Teriakan keras datang dari jauh, dan itu sangat mendadak. Jangan takut, tetua Agung, kami di sini untuk membantumu. Lusinan aura kuat itu datang dari langit, dan orang-orang dari sekte Wu Qing sangat gembira. Dialah yang akan pulang. Orang-orang dari sekte Wu Qing juga ada di sini. Tetua Agung sangat gembira, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dari jauh. Terima kasih, Tuan Guilu, dan terima kasih, Tuan Xia King. Itu adalah Tuan Gui Jia dan Kepala Sekte Wu Qing, serta banyak orang kuat. Haha, kami pasti akan menang. Murid dari Sekte Wu Qing tiba-tiba bersorak, ketakutan mereka sebelumnya terhapus, dan mereka semua memancarkan aura kekerasan dan ingin membalas dendam. Chen Qingyu memperingatkan hati-hati, orang-orang ini tidak sederhana. Narsisus berkata aku tidak takut. Kalian bertiga, berhati-hatilah. Jika kalian tidak dapat bertahan, katakan saja padaku dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Mereka bertiga terdiam, berpikir dalam hati, syukur kepada Tuhan karena bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka semua kesal karena Li Yun Xiao tidak membawanya pergi. Saat dia memikirkannya, cahaya kemasan menyala, dan Narsisus bergegas keluar dan menyerang dua kelompok bala bantuan. Hai, Su Lianyi kaget dan buru-buru menjawab. Seluruh istana Sekte Wuking tiba-tiba berubah menjadi ladang pembunuhan, dengan segala jenis darah dan jeritan terus-menerus terdengar. Li Yun Xiao mengejar sosok itu, dan sudah keluar dari ular, terbang di atas laut utara. Kecepatan pria di depan juga sangat cepat, di bawah pengejarannya yang menggelegar, dia ditarik menjauh setiap kali dia mendekat. Kebuntuan berlangsung selama beberapa jam. Pria di depan tiba-tiba tertawa ha-ha, berhenti di laut dan langit, berbalik dan berkata sambil tersenyum Li Yun Xiao, sudah lama tidak bertemu, kekuatanmu bahkan lebih tak terduga. Wajah lelah Li Yun Xiao menjadi pucat dan dia berkata itu memang Anda, Tuan Mu Zheng. Bagaimana Anda bisa menghabisi pemimpin Sekte Wuking dan mengambil lonceng Wuking di Sekte Wuking? Orang itu ternyata adalah Mu Zheng, yang tertua dari keluargamu, mereka memiliki persahabatan di istana bintang Xuanwu di Gunung Liangji, dan sihir serta penglihatan spiritual Li Yun Xiao yang luar biasa diajarkan olehnya. Haha, ceritanya panjang, tapi aku harus bertanya padamu. Mengapa kamu berada di Sekte Wuking? Mata Mu Zheng terus berkedip dengan cahaya aneh, dan wajahnya menjadi tidak bisa dipercaya, berkata saya tidak bisa melihat kekuatan Anda dengan mata ajaib saya. Peluang apa yang Anda dapatkan? Li Yun Xiao berkata saya datang ke sini khusus untuk lonceng tanpa ampun ini, tetapi saya tidak ingin Anda mendapatkannya terlebih dahulu. Saya harap saya dapat meminjamnya dan mengembalikannya kepada Anda setelah beberapa saat. Oh, Mu Zheng menarik dagunya dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara ceria, kamu juga bisa menggunakan bel ini. Bagaimana masalah yang diminta untuk kamu pertimbangkan di Gunung Liangji saat itu? Li Yun Xiao berpura-pura bingung dan berkata dengan bingung ada apa. Haha, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Mu Zheng berkata kamu akan menikah dengan keluargamuku dan memberimu nama keluargamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Li Yun Xiao berkata saya benar-benar tidak melihat sesuatu yang mulia tentang nama keluargamu. Haha, cepat atau lambat kamu akan tahu. Ini kondisiku. Jika kamu ingin Sekte Wu King, kamu bisa bergabung dengan keluargamu. Kamu harus tahu bahwa bel ini juga sangat berguna untuk keluargamu, jadi aku melakukan perjalanan khusus. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang lain dengan sia-sia? Kata Mu Zheng. Li Yun Xiao berkata yang mulia, Anda mempersulit saya. Mu Zheng menghela nafas aku tidak mempersulitmu, tapi aku mencoba menunjukkan jalan ke depan. Itu saja, Li Yun Xiao menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin lama tidak bertemu. Sepertinya saya harus berbicara dengan Anda tentang kebenaran dan moralitas. Hah, masuk akal, bermoral, apa itu? Mu Zheng tertegun sejenak dan mengerutkan kening kebingungan. Ini dia, tubuh Li Yun Xiao bersinar, langsung berubah menjadi tubuh emas, dan meninju di udara. Nyala api membubung ke seluruh permukaan laut, dan udara langsung terbakar oleh kekuatan kepalan tangan, air laut langsung terbelah dan gelombang besar melonjak. Wow, aku akan memukulmu jika kamu memintaku. Mungkinkah aku takut padamu? Mu Zheng mendengus dan memutar lengannya. Beberapa inci cahaya hijau keluar dari kulitnya, berubah menjadi formasi yang berputar di sekitar lengannya. Kekuatan mengerikan itu ditambahkan sedikit demi sedikit, dan kemudian langsung diperkuat. Air laut di bawah kakinya tidak tahan terhadap ledakan dahsyat, membentuk pusaran air. Wow, ukulan Li Yun Xiao memecahkan semua gelombang dan menghancurkannya. Ledakan, kedua tinju itu saling bertabrakan, menciptakan energi yang mengejutkan, laut langsung menguap ribuan mil jauhnya, dan zona vakum yang mengerikan muncul. Kekuatan besar dari tekanan spiritual melonjak di sekitar mereka berdua, keduanya tampak ganas dan tanpa ampun. Gelombang besar melonjak di hati Mu Zheng, dan suasana hatinya yang ketakutan bahkan lebih bergejolak daripada gelombang di sekitarnya. Lengannya telah sepenuhnya berubah menjadi boneka mekanisme, yang dapat menahan gaya ratusan juta kilogram, namun, dia merasakan guncangan yang jelas akibat pukulan ini, dan beberapa struktur di dalamnya terasa longgar. Berengsek, Mu Zheng berteriak dengan marah, dan mengepalkan tangan kirinya. Ledakan, tinjunya kembali saling berhadapan, menyebabkan gelombang kembali naik, sosok kedua orang itu muncul dan menghilang di tengah gelombang, tidak menunjukkan kekuatan sama sekali dalam bertarung dengan teknik apapun. Li Yun Xiao juga cukup terkejut, meskipun kekuatan Mu Zheng disembunyikan terakhir kali di Pegunungan Dua Alam, sekarang jauh lebih kuat, dan dia pasti memiliki banyak peluang. Hei, sekarang kedua tanganmu ditekan oleh ku, mari kita lihat bagaimana responmu terhadap gerakanku. Ekspresi garang muncul di sudut mulut Mu Zheng, lengannya sedikit ditekuk ke dalam, sikunya dihubungkan dengan klik untuk membentuk bentuk baji, dan tujuh titik logam kecil muncul di kulitnya. Ding, suara tajam bergetar pada ujung logam, dan dari pukul 1 hingga pukul 7, terus-menerus mengeluarkan bunyi ding-ding. Kemudian gelombang suara ini berlapis-lapis, dan ritmenya tiba-tiba mulai kacau, yang membuat orang merasa jengkel. Hei, ikuti trik baru yang kubuat ini pukul emas dan batu. Huhu, musik tiba-tiba berubah menjadi vibrato yang menakutkan, mengoyak ruang di sekitarnya. Lengan baju Li Yun Xiao langsung berubah menjadi debu, dan terdengar suara sayatan di kulitnya, dan kekuatannya terus meningkat, seperti badai menyapu tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan tinju mu zeng meningkat lagi, mencoba menekannya agar dia tidak bisa bergerak, dan menahan badai sonic. Lelucon yang luar biasa, jika ini mengganggu ku, mengapa aku masih ingin nongkrong di dunia Tianwu di masa depan? Alis Li Yun Xiao berkilat, dan pola berbentuk lonceng muncul, segera dinasti bel muncul di langit dan menekan ke arah mu zeng. Badai sonic mengguncang jam kekaisaran, mengeluarkan nada-nada aneh dan terbang secara acak di laut. Saat bel besar terus berjatuhan, seluruh area guncangan sonic ditekan, pada saat yang sama, guncangan balasan dari dinding lonceng meletus terkonsentrasi di bawah dinasti bel, meningkat secara eksponensial. Ah, mu zeng menjerit, dan badai gelombang suara yang mengguncang lengannya menjadi dua kali lipat kekuatannya karena tekanan dinasti bel, dan semuanya membombardirnya. Wow, permukaan tubuhnya benar-benar hancur, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia tiba-tiba menarik tinjunya dan mundur dengan kasar. Li Yun Xiao mengulurkan tinjunya dan menekan. Seluruh lautan segera mulai bergejolak, dan semua tinju menghantam mu zeng, menghancurkan tubuh bonekanya. Ledakan, mu zeng seperti perahu kecil di laut, dia diguncang ke laut tanpa batas seperti bola meriam dan tersapu tanpa jejak. Jam kekaisaran jatuh ke tangan Li Yun Xiao, dia menatapnya dan berkata dengan dingin mau pergi. Sesosok terlihat sekilas di tengah badai, dan langsung muncul di dasar laut seratus kaki di bawahnya. Dada mu zeng dipukuli berkeping-keping, bagian dalamnya berlumuran darah dan daging, samar-samar terlihat ada bahan logam yang dimasukkan ke dalamnya. Tapi itu juga melukai tubuh aslinya, dan terus mundur dengan wajah pucat. Kamu dan aku mengenal satu sama lain dengan sangat bahagia di Pegunungan Dua Alam. Apakah kamu akan melakukan hal yang mematikan ini? Ada kebencian di wajahnya. Li Yun Xiao tersenyum kaget dan berkata, tuanku, Anda telah memikirkannya secara berlebihan. Dari awal sampai akhir, saya hanya ingin menggunakan jam tanpa ampun. Andalah yang memaksa saya untuk mengambil tindakan. Mu zeng berkata dengan sungguh-sungguh aku akan memberimu lonceng tanpa ampun, tapi kamu tidak mau menghabisiku. Li Yun Xiao berkata, tentu saja saya tidak akan menghabisinya. Mu zeng terdiam beberapa saat dan berkata Patriark dari Sekte Wuking mengirim saya untuk mengambilnya. Jika Anda mengambilnya, saya khawatir Anda akan menyinggung musuh. Jika Anda benar-benar menginginkannya, mengapa tidak Anda ikuti aku kembali ke keluarga Mu dan tanyakan langsung kepada Patriark. Pinjam. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah Anda sedang bercanda? Sejak kapan jam ini milik Anda? Jika Anda ingin meminjamnya, Anda harus meminjamnya dari Sekte Wuking. Hei hei, jam ini milikku sekarang karena sudah ada di tanganku, kata Mu zeng sambil tersenyum. Li Yun Xiao berkata dengan dingin tuanku, Anda hanya ingin memaksa saya menghabisi Anda. Ekspresi Mu zeng berubah dan dia berkata dengan hati-hati tidak akan. Oh, kenapa Anda begitu percaya diri, Tuan? Li Yun Xiao mengangkat alisnya. Mu zeng berkata dengan sungguh-sungguh karena saya tidak berani menyinggung keluarga mu kami. Sekali kami menyinggung keluarga mu, kami pasti akan diburu sampai mati bahkan jika kami melarikan diri ke ujung bumi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengambil risiko ini. Li Yun Xiao tiba-tiba merasa sangat bosan, mengapa dia berbicara terlalu banyak omong kosong padanya. Mengingat nasib masa lalu, jika kamu menyerahkan merciles bel, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri dan mati. Li Yun Xiao memberikan pengingat terakhir, dan kemudian tubuhnya melintas di depannya. Kelima jarinya seperti kait dan diam raihnya. Dengan klik, kelima jari itu dimasukkan ke bahu kanan mu zeng. Itu sebenarnya terbuat dari bahan yang keras, logam. Retakan, dengan patahan yang kuat, seluruh lengan kanannya dilepas, itu semua adalah struktur boneka, tetapi ada meridian yang melewatinya untuk dikendalikan, dan semuanya dipotong oleh Li Yun Xiao. Hai, mu zeng masih bisa merasakan sakitnya dan berkata dengan ngeri kamu, kamu benar-benar berani menghabisiku, apakah kamu benar-benar ingin melawan keluargamu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Li Yun Xiao mencibir dan terus melepaskan lengan kirinya. Mu zeng terkejut lagi, kali ini dia benar-benar ketakutan, dan berkata dengan kaget orang gila. Benar-benar gila, beraninya kamu menjadi musuh keluargamu ku. Berhenti, cepat berhenti, aku akan memberimu jam yang kejam. Menghadapi kenyataan kejam, dia meninggalkan rasa superioritasnya sebagai murid keluargamu dan segera berkompromi. Li Yun Xiao mencabut cakarnya dan berkata sambil tersenyum orang-orang relatif pelit, dan mereka harus bangun ketika mereka akan mati, tetapi biasanya sudah terlambat. Tetapi anda dan saya memiliki persahabatan yang dekat, dan keluargamu sangat kuat sehingga aku tidak berani melakukannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Wajah mu zeng pucat dan dia berkata singkirkan lonceng tanpa ampun, Li Yun Xiao, kamu akan menyebabkan bencana besar bagi dirimu sendiri. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu masih mengobrol denganku? Mu zeng berkata saya dengan baik hati mengingatkan anda, bukankah anda memiliki senjata misterius berbentuk lonceng. Keterampilan tempur sonic yang mengalahkan saya barusan tampaknya sangat kuat. Itu pasti tidak berada di bawah merciles bel. Li Yun Xiao berkata saya meminjam lonceng wuking bukan karena kekuatannya. Jika itu benar-benar sekuat itu, anda tidak akan menghabisi pemimpin sekte wuking. Saya hanya ingin meminjamnya untuk pergi ke jalur air dalam. Jalur air dalam, mu zeng bertanya dengan kaget apa yang kamu lakukan di tempat pelarian sempit itu. Hati Li Yun Xiao tergerak dan dia berkata, oh, jalan keluar yang sempit. Tampaknya Tuan mu zeng juga mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Saya ingin tahu apakah anda dapat memberitahu saya sesuatu. Mu zeng tiba-tiba berkata pantas saja kamu harus memiliki merciles bel. Meskipun ada banyak cara untuk memasuki jalur perairan dalam, merciles bel adalah yang paling aman dan dapat diandalkan. Ada koordinat absolut jalur air di jam ini, yang bisa langsung teleport ke sana. Kalau itu hanya lewat saja, kenapa tidak izinkan aku mengirimmu ke sana, agar merciles bel tetap menjadi milikku, dan kau dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan tidak perlu permusuhan. Seolah-olah dia takut Li Yun Xiao tidak akan setuju, dia menambahkan meskipun merciles bel dapat secara akurat memasuki jalur air yang dalam, tidak semua orang tahu bagaimana melakukannya, dan kebetulan saya memilikinya. Li Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Yang mulia dan saya berperang melawan musuh asing bersama-sama di Pegunungan Dua Alam. Kami adalah teman dekat hidup dan mati. Kami seharusnya tidak melakukannya harus bertarung satu sama lain. Saya bertindak impulsif. Mu Zheng mencibir dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, Huh, kamu tahu bagaimana menjadi impulsif dan hampir menghabisiku. Hutang ini tidak mudah untuk dilunasi, tapi dia tetap berkata dengan sopan tidak, tidak, salahkan aku karena berbicara terlalu tergesa-gesa dia juga merasa paling benar dan itulah sebabnya konflik terjadi, jadi akulah yang harus disalahkan. Li Yun Xiao berpikir dalam hati Anda tahu bahwa Anda merasa benar sendiri, Anda hanyalah orang bodoh, tetapi wajah Anda masih terlihat tersentuh, dan Anda buru-buru berkata, Tuanku, ini serius, ini serius. Mereka berdua baru saja bertengkar hebat hingga laut mengering, namun kini mereka bersikap seolah tidak ada yang salah, menyebut diri mereka saudara dan hidup rukun. Li Yun Xiao berkata, saya ingin tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang jalur perairan dalam. Dari apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya ada cara lain untuk masuk. Mu Zheng memandangnya dengan aneh dan berkata, saya merasa aneh. Mengapa Tuan Yun pergi ke jalur air dalam? Tempat itu sangat aneh dan sepertinya mengarah ke banyak ruang yang tidak diketahui. Banyak. Li Yun Xiao tertegun sejenak dan berkata, bukankah jalur air dalam adalah lokasi Xiao Bing Tian di ujung utara? Mu Zheng berkata, apakah kamu juga tahu tentang langit es kecil di ujung utara? Mungkinkah kamu pergi ke jalur air Shen Yu hanya untuk pergi ke tempat ini? Pantas saja, ruang yang paling dekat dan paling stabil dengan jalur air Shen Yu adalah sisa-sisa Xiao Bing Tian. Li Yun Xiao tiba-tiba menjadi tertarik dan menyanjungnya dengan antusias, berkata keluarga mu memang luar biasa. Mereka bahkan mengetahui rahasia utama dunia Tian Wu ini. Saya benar-benar kagum dan malu pada diri saya sendiri. Saya harap Tuan Mu Zheng, tolong beritahu kami lebih banyak tentang cerita di dalam, sehingga bahayanya akan berkurang saat kamu pergi ke Xiao Bing Tian. Mu Zheng tiba-tiba menjadi bahagia, mengelus janggutnya dan tertawa sebenarnya bukan apa-apa, hanya beberapa rahasia, hehehe. Jalur air dalam itu seperti sungai di luar angkasa. Meski ada kemungkinan menuju ke sana, itu terlalu berbahaya, jika kamu terlibat, kamu pasti akan mati. Keruntuhan Xiao Bing Tian di ujung utara berada di seberang sungai luar angkasa ini. Kamu dapat mencapainya dengan menyeberang, dan faktor keamanannya sangat tinggi. Sungai luar angkasa. Li Yun Xiao baru pertama kali mendengar konsep ini, sepertinya banyak ilmu dan kebijaksanaan yang diwariskan telah terkubur dalam sejarah. Keluarga besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun ini memiliki banyak warisan. Yah, ruang-ruang di dunia sebenarnya saling terhubung. Inilah mengapa ketika kekuatannya kuat, ia dapat menembus penghalang ruang angkasa dan berteleportasi langsung ke tempat lain, jelas Mu Zheng. Li Yun Xiao secara alami memahami kebenaran ini. Dia bertanya dalam hal ini, jalur air dalam hanyalah sebuah sungai panjang di angkasa. Mengapa Anda mengatakan sebelumnya bahwa jalur tersebut memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian? Mu Zheng mengerutkan kening, memandang Li Yun Xiao, dan berkata dengan tenang karena jalur air yang dalam ini mengarah langsung ke tujuanmu reruntuhan Xiao Bing Tian di ujung utara, tempat kamu dapat melarikan diri dari kematian. Li Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu reruntuhan yang berusia ribuan tahun, apa bahayanya? Mu Zheng berkata, saya tidak tahu itu. Li Yun Xiao diam-diam mengutuk di dalam hatinya, dia berbicara dengan jelas dan jelas, tetapi ketika ditanya, kuncinya menjadi tidak jelas, jelas dia tidak ingin memberi tahunya. Mu Zheng mengganti topik pembicaraan dan berkata, mengapa kamu pergi ke Xiao Bing Tian? Sejauh yang saya tahu, di sana mati dan dingin, dan semuanya tertekan. Sepertinya tidak ada gunanya pergi ke sana, kan? Li Yun Xiao berkata terus terang tuan, Anda pasti tahu tentang roh es arktik, bukan? Ternyata untuk hal ini, Mu Zheng terkejut dan berkata kebanyakan dari mereka masih ada di reruntuhan, tetapi sangat sulit untuk menemukannya. Dan meskipun benda ini sangat berharga, tidak akan banyak nilainya kecuali sebagai keluarga boneka pertama, keluargamu juga mengetahui segala jenis bahan baku pemurnian senjata. Oh, kecuali itu apa? Li Yun Xiao bertanya ragu-ragu. Mata Mu Zheng sedikit menyipit dan dia berkata selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir semua hal yang perlu dimurnikan dari es arktik telah menemukan penggantinya, atau telah hilang. Tapi hanya ada satu persyaratan pemurnian logam yang sangat kuat di zaman kuno. Benda ini tidak tergantikan. Ada kilatan cahaya di matanya, dan dia menatap Li Yun Xiao dan berkata, kamu tidak ingin memurnikan baja ilahi, bukan? Li Yun Xiao terkejut di dalam hatinya, tetapi dia masih tertawa dan berkata, tuanku, Anda terlalu memikirkannya. Baja buatan dewa itu adalah benda tingkat sepuluh. Bagaimana bisa dimurnikan di dunia ini? Mu Zheng memandangnya dengan curiga dan berkata, meskipun sulit, itu mungkin bukan tidak mungkin. Li Yun Xiao berkata, oh, apakah ada yang pernah memperbaikinya sebelumnya? Wajah Mu Zheng berkedut dan dia terdiam. Li Yun Xiao terkejut dan berkata melihat penampilan Anda, tuan, mungkinkah seseorang benar-benar menyempurnakannya? Mu Zheng bersenandung tidak perlu membicarakan masalah ini. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda benar-benar ingin memurnikan dewa dan baja, Anda harus menyerah. Bukan hanya roh es arktik, itu jauh dari itu. Li Yun Xiao menyaksikan seluruh proses pemurnian Ling Mudi dan tentu saja tahu betapa sulitnya itu. Hanya dengan melihat penampilan Mu Zheng, mungkin saja seseorang telah memperbaikinya, dan orang tersebut pasti berasal dari keluargamu. Dia tidak bisa tidak memikirkan keluargamu lagi. Memikirkan kembali perkiraan Zhao Qian tentang kekuatan keluarga tersembunyi, saya khawatir itu mungkin benar. Mu Zheng berkata, saya terluka terlalu parah saat ini. Saya akan menggunakan merciles bel untuk mengirim Anda ke sana setelah saya pulih sedikit. Tapi itu pasti di wilayah laut tempat ular seraka itu berada, karena disitulah keduanya ruangnya saling tumpang tindih dan diperlukan teleportasi. Kekuatan minimal. Murid Li Yun Xiao tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan kaget tidak. Temanku masih di sekte Wuking. Apakah ada bahaya? Mu Zheng terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Jika pemimpin sekte mereka dibasmi olehku, mereka mungkin akan mengira kita berada dalam kelompok yang sama. Li Yun Xiao tampak muram dan berkata, Tuan, silakan ikut dengan saya dan langsung berteleportasi setelah menyelamatkan teman Anda. Mu Zheng berkata, tetapi luka di tubuh saya Tuan Yun benar-benar kejam. Li Yun Xiao tampak muram, dan berkata dengan dingin cedera kecil ini tidak menjadi masalah bagi Anda, Tuan. Jika Anda tidak setuju dengan saya dan melarikan diri, di mana saya dapat menemukan seseorang. Mu Zheng berkata dengan tidak senang inikah cara guru Yun memandang karakterku. Li Yun Xiao mencibir dan berkata, Kalau begitu, tolong cari tempat untuk menyembuhkan lukamu dulu, dan serahkan lonceng tanpa ampun kepadaku untuk diamankan dulu. Aku akan menunggumu di wilayah laut itu. Mu Zheng sedikit malu dan tidak ingin menyerahkan lonceng tanpa ampun, tetapi Li Yun Xiao tidak lagi tidak sabar. Memikirkan Yuan Gao Han dan dua orang lainnya, mereka tiba-tiba menjadi kesal, dan cahaya dingin di mata mereka terus membuat Mu Zheng merasa bersalah. Lupakan saja, mari kita kesampingkan dulu loncengnya, Tuan Muda Yun. Sebagai upaya terakhir, ia akhirnya mengeluarkan jam yang sebesar lonceng dan dipegang di telapak tangannya, menunjukkan warna biru. Tapi Tuan Yun, ingat, jangan menggunakannya sembarangan, jika tidak, jika Anda berteleportasi ke tempat yang salah, Anda akan mati. Dia takut Li Yun Xiao akan pergi begitu saja, jadi dia memberikan banyak peringatan. Li Yun Xiao berkata, saya tahu. Dia meraih bel biru kecil, dan sosoknya berubah menjadi guntur dan kilat dan melarikan diri, menghilang di ujung laut dalam sekejap mata. Ekspresi wajah Mu Zheng terus berubah, setelah merenung cukup lama, dia akhirnya mengeluarkan mikrofon dan mengirimkan semua kejadian di daerah setempat kembali ke keluarga Mu, dan meminta lebih banyak tenaga untuk dikirim. Di wilayah laut yang jalur perairan dalam saling tumpang tindi, ular rakus terus menggeliat di laut, seolah-olah kesakitan yang luar biasa, menggulung gelombang ombak langsung ke langit. Hancur, air laut terus meledak. Dalam radius ratusan mil, semua binatang laut melarikan diri. Ketakutan oleh tekanan mengerikan dari ular rakus tingkat sembilan, mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada. Baru beberapa jam kemudian seluruh tubuh ular berangsur-angsur menjadi tenang, sedikit bergoyang dan berenang perlahan di air laut, bagian bawah perutnya begelombang saat menyerap energi spiritual dari air laut. Di dalam ular serakah, di tengah ruang kota, keadaannya berantakan seperti reruntuhan. Sejumlah besar bangunan hancur, tumpukan mayat dan tembok pecah di mana-mana, terlalu mengerikan untuk dilihat. Dari ratusan orang sebelumnya, kini hanya tersisa 30 atau 40 orang, dan sebagian besar terluka parah, berlumuran darah dan ketakutan. Tali besi digantung di reruntuhan, membentuk formasi di udara, mengunci yuan gauhan dan mereka berempat seperti jaring laba-laba, tidak dapat melepaskan diri. Kecuali narsisus yang masih bersih, tiga lainnya dalam keadaan berantakan, berlumuran darah, dan energi mereka yang sebenarnya terkuras begitu banyak sehingga mereka hampir tidak bisa bertarung lagi. Selain itu, formasi tali besi sangat kuat, terus-menerus mengekstraksi kekuatan keempat orang itu sendiri dan mengubahnya menjadi kekuatan formasi. Satu demi satu, keempat orang itu tertahan dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dan mereka hanya bisa diikat dengan lemah. Akhirnya apakah keempat bintang jahat ini telah ditundukkan? Guilu, penguasa rumah Gui, berkata dengan suara gemetar, matanya penuh ketakutan, hampir menangis. Dalam pertempuran ini, para elit yang kembali hampir hancur, begitu pula dua vaksi lainnya, korbannya tidak pernah sebesar ini. Meskipun keempat orang ini kuat, siapapun yang menyinggung sekte kejamku akan dibasmi meskipun mereka kuat. Long Yuanwu, tetua agung dari sekte Wu Qing, memiliki rasa dingin yang tak terbatas di matanya, dan dia tiba-tiba menarik tangannya ke depan. Tali besi itu bergoyang dan tampak semakin mengencang, dan wajah keempat orang itu mulai menunjukkan rasa sakit. Xia Qing, pemimpin sekte Wu Qing, berkata kita masih harus mengandalkan kekuatan dari sesepu agung, jika tidak, kita hampir tidak dapat mendukungnya. Dia juga memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Narsisus berkata dengan marah jika kamu bisa, jangan ikat kami dengan rantai, lawan saja kami secara terbuka. Pedang emasnya menghantam rantai, menimbulkan percikan api, tapi tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, kekuatannya juga melemah, saat dia mengalir di sepanjang tali besi, bahkan kekuatan untuk memegang pedang pun berangsur-angsur menghilang. Setelah mengeluh beberapa saat, dia menurunkan tangannya dengan lembut, tergantung lemah di internet. Terlebih lagi, ruang dalam ular rakus ini sepertinya dibatasi oleh aturan, dia bisa saja memanggil binatang laut dalam itu kapan saja, tapi dia sama sekali tidak bisa menghubunginya. Putra Xia King, Xia Jiong melangkah maju dan berkata ayah, gadis ini sangat kuat dan cantik. Mengapa ayah tidak membiarkan dia menjadi istriku? Bukankah ayah mengkhawatirkan pernikahanku baru-baru ini? Menurutku gadis ini sangat cocok. Xia King tertegun dan berkata ini, Narsisus memang cantik berpenampilan dan luar biasa kekuatannya. Jika bisa pasrah dan menjadi menantunya, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Namun, orang-orang ini tidak ditangkap sendiri, sehingga tidak berhak bertransaksi dengan mereka. Long Yuanwu juga melihat dilemahnya, mengerutkan kening dan berkata meskipun keempat orang ini telah melukai banyak anggota sekte kita dan pantas mati. Tetapi tanpa bantuan dari master dari sekte Wuxiang, saya pasti tidak akan mampu selamat dari bencana ini. Jika Xia Jika Tuan King menyukai gadis ini, bawa saja dia pergi, tapi dia harus bisa menyerah, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Xia King sangat gembira dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, tetua agung, atas dukunganmu. Jiang R, mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada tetua agung? Xia Jiong juga sangat gembira dan hendak mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Tiba-tiba orang lain berdiri dan berkata, ayah, gadis ini terlalu mendominasi dan tidak bisa dijinakkan. Sayang sekali jika kultifasinya dihapuskan. Jika tidak, saya khawatir saudara ketiga saya tidak akan bisa menyerah. Mengapa tidak jangan biarkan aku menikahinya? Orang ini adalah Xia Kiong, putra tertua Xia King, dengan keserakahan di matanya dan lidahnya mengjilat bibir. Xia Kiong, kamu orang menyebalkan, kamu benar-benar bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita. Xia Jiong sangat marah dan menebasnya dengan pisau. Zeng, Xia King mengambil pisaunya dan menamparnya dengan punggung tangannya, berkata dengan marah siapa yang kamu tegur. Bentak, Xia Jiong dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa diam. Semua orang merasa lucu untuk beberapa saat, tetapi sekarang semuanya sudah sunyi, dengan darah dan mayat di mana-mana, mereka tidak bisa tertawa. Long Yuanwu juga terdiam beberapa saat, lucu dan marah, dia mendengus dan berkata, Tuan Xia King bisa saja membawa gadis ini pergi. Kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Xia King buru-buru berkata terima kasih, tetua agung. Kedua putranya pun buru-buru mengucapkan terima kasih, mata mereka menunjukkan kegembiraan, namun mereka saling memandang dengan getir, seolah ingin saling melotot secara langsung. Guilu berkata tiga orang yang tersisa tidak dapat dibasmi dengan mudah. Setelah memaksa mereka untuk mengetahui asal-usul dan tujuan mereka, perlahan-lahan kuliti dan keram mereka, basmi mereka sedikit demi sedikit, dan balas dendam kepada murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang terbasmi dan terluka. Ketika mereka kembali ke rumah, sejumlah besar Tuan terbunuh, dan bahkan dia sendiri hampir mati, dan dia sudah mengertakkan gigi dengan kebencian. Mata Long Yuan Wu berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara dingin saya tidak bisa memanfaatkan mereka. Tapi ketiga orang ini sangat kuat. Sayang sekali menghabisi mereka seperti ini. Lebih baik membayar agar orang-orang dari sekte mayat memperbaikinya. Jadikan itu boneka zombie untuk kita kendarai. Mata semua orang berbinar dan mereka memuji ini bagus sekali. Boneka mayat yang dibuat oleh mayat jahat sekte hampir dapat mempertahankan lebih dari 90 persen kekuatannya. Jika ketiga orang ini berhasil membuatnya, kekuatan ketiga sekte kita pasti akan meningkat pesat. Saat ini, orang-orang yang selamat semuanya berbahagia. Pertempuran ini terlalu tragis. Mereka belum pernah mengalami kejadian tragis seperti itu sejak mereka lahir. Xia Qing berkata dengan cemas keduanya adalah ahli puncak bintang 9. Dengan mayat yang begitu kuat, saya khawatir mayat jahat sekte akan mengambilnya sendiri. Seni bela diri Long Yuan berkata kami tidak dapat mengontrol begitu banyak sekarang. Bahkan jika mayat iblis sekte menginginkannya, kami dapat membantu dan menjualnya dengan harga yang bagus untuk mengganti kerugian. Guilu mengangguk dan berkata itu benar. Ini juga dapat meningkatkan ruang kita di aliansi Tianmen, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat saat kita datang ke daratan di masa depan. Long Yuan Wu mengangguk dan berkata menurutku juga begitu. Guilu berkata dengan sedih awalnya, saya sangat percaya diri dalam mendominasi benua. Dengan kekuatan tiga sekte kita, bahkan jika kita dikalahkan oleh domain suci dan lautan transformasi, setidaknya kita akan menjadi seperti ketujuh sekte itu, negara adidaya. Saya tidak ingin mereka dihancurkan dalam pertempuran ini. Sebagian besar kekuatan, bahkan pemimpin sekte Anda. Long Yuan Wu berkata dengan getir sangat disayangkan bahwa pemimpin sekte meninggal sebelum dia meninggalkan tentara. Hahaha, Chen Qingyu tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan sinis dengan kekuatan kecilmu, kamu masih mendominasi benua ini. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, salah satu dari tujuh sekte dapat menghabisi seratus orang dalam sekejap. Keberadaan sepertimu, hahaha, benar-benar katak di dalam sumur. Wajah Long Yuan Wu dan yang lainnya berubah drastis, dan kemarahan serta kebencian mereka sangat besar. Pengadilan kematian, Long Yuan Wu menepis dengan telapak tangannya, berubah di udara, dan memukul langsung dada Chen Qingyu. Engah, Chen Qingyu sudah terluka parah, tapi sekarang dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Siaking buru-buru berkata tetua pertama, mohon bersikap lembut. Jika kamu menghabisinya, itu tidak akan ada gunanya. Huff, siapa yang membuatnya berbicara omong kosong? Potong lidahnya sebelum menjualnya ke sekte setan mayat. Long Yuan Wu berkata dengan dingin. Narsisus berteriak keras omong kosong apa yang kamu bicarakan. Chen Qingyu benar sekali, kekuatanmu tidak cukup. Melihat ekspresi semua orang muram, Siaking buru-buru memukul tenggorokan Suixian dengan satu tangan, menutup titik bisunya. Dia sangat puas dengan menantu perempuannya dan langsung menghabisinya karena takut menyinggung semua orang. Narsisus terlihat cemas dan meronta beberapa kali, tapi sama sekali tidak bisa berkata-kata. Guilu berkata dengan dingin. Para pejuang dari daratan ini begitu sombong dan sombong. Mereka benar-benar tidak mengetahui ketinggian gunung dan kedalaman laut. Mereka mengira benua Tian Wu adalah puncaknya. Mereka lah yang membuat orang tertawa. Long Yuan Wu menganggup dan berkata menurut spekulasi dan perhitungan rincin saya, yang pantas dilihat di benua Tian Wu adalah Double Super 7. Tempat suci dan lautan transformasi dianggap makhluk super. Kekuatan mereka mungkin di atas tiga kita sekte. Cobalah untuk menghindari mereka sebisa mungkin, jangan memprovokasi mereka dengan mudah. Adapun tujuh sekte besar, meskipun kekuatan mereka tidak sebaik kita, mereka tidak jauh di belakang, jadi Anda bisa memakannya satu per satu, satu dengan hati-hati. Siaking berkata apa yang dikatakan Tetua Agung sangatlah benar. Ketiga sekte kami telah mengalami perubahan besar, dan tidak pantas lagi menduduki sekte daratan secara paksa. Minum saja sup di dalam Tian Meng. Kami akan membuat rencana setelahnya kita sudah pulih. Yuan Gao Han ketakutan ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu ingin mendominasi benua Tian Wu? Apakah kamu tidak bersembunyi dari dunia? Huff, jika kamu tidak keluar dari dunia ini, bisakah kamu tetap bersembunyi selama sisa hidupmu? Sekarang sumber daya di luar negeri menjadi semakin langka, mengapa kita harus memberikan sumber daya dalam jumlah besar kepada makhluk lemah seperti kamu? Guilu mencibir dan berkata benua Tian Wu saat ini hanyalah seekor katak yang direbus dalam air hangat. Kita akan segera merasakan kekuatan sekte tersembunyi kita. Pada saat itu, kita hanya perlu memilih untuk menyerah atau mati. Yuan Gao Han terkejut, dia tidak menyangka bahwa negara luar negeri yang biasanya tenang juga menimbulkan bahaya besar. Saat ini, Bai Ling Yue, direktur yang bertanggung jawab atas intelijen domain suci, telah meninggal di kota Xinian, tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen saat ini dan apakah dia dapat melihat sekilas risiko di luar negeri pada waktunya. Yuan Gao Han berkata apakah ini ide Tian Kianya. Wajah Long Yuan Wu dan yang lainnya berubah warna, dan mereka bersenandung Tian Kianya menyendiri dan tidak peduli sama sekali. Yuan Gao Han bertanya lagi lalu organisasi macam apa Tian Meng yang baru saja kamu bicarakan. Melihat Long Yuan Wu ingin menjawab, Guilu buru-buru menghentikannya dan berkata Tetua Agung tidak perlu berbicara dengan mereka lagi, jual saja ke mayat jahat sekte dan biarkan mereka bingung. Yuan Gao Han mengutuk sial, kamu terlalu kejam. Long Yuan Wu menganggup dan berkata baiklah, saya akan memenjarakan mereka setelah kunci Hua Yuan saya menyerap semua energi mereka, dan kemudian menyiksa mereka untuk mengetahui identitas dan tujuan mereka. Rune terus meningkat pada rantai, semakin menekan kekuatan keempat orang itu. Yuan Gao Han tersenyum pahit dan berkata tidak perlu menyiksamu. Kamu bisa bertanya apapun yang kamu mau. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Huff! Lemah! Long Yuan Wu mencibir dengan jijik dan terus melakukan teknik ini. Segera, keempat orang itu kehabisan vitalitasnya, dan tubuh mereka ditempel dengan jimat aneh. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Mereka dipenjarakan dalam sangkar logam khusus dan digantung tinggi. Ular rakus yang tergantung di air laut terus menelan energi spiritual di dalam air, perlahan pulih sedikit, dan mulai menyelinap kekejauhan. Dalam beberapa kilatan, ia menghilang ke dalam air laut. Setengah jam kemudian, kilat biru menyambar di langit, dan Li Yun Xiao muncul. Kesadarannya menyapu ke bawah, langsung ke dasar laut, mencakup radius seribu mil, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ups! Ularnya hilang. Ketika seekor ular masuk ke laut, ia menghilang tanpa jejak dan tidak dapat dilacak. Apakah sesuatu akan terjadi pada Lao Yuan dan yang lainnya? Hati Li Yun Xiao menjadi berat. Meskipun Chen Qingyu dan Su Lianyi sama-sama kuat, mereka berada di wilayah mereka sendiri, jadi akan sulit untuk mengatakan apakah mereka dikepung. Ular rakus itu menghilang begitu saja, dan tidak ada bekas darahnya. Dia pasti pergi sendiri. Lautnya sangat besar, jadi kita dalam masalah sekarang. Dia merenung sejenak, lalu menghilang ke udara dengan kilatan cahaya biru. Saat berikutnya, laut berada ratusan mil jauhnya, dan dasar laut memiliki kedalaman ribuan meter. Sebuah istana megah berdiri, dengan aura kuat keluar dari segala sisi, di atas istana. Kepala binatang buas terlihat jelas, menatap ke depan. Tiba-tiba lampu hijau muncul dan melesat ke aola. Para penjaga di kedua sisi mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan saling memandang. Baru saja apa ada sesuatu yang masuk. Apakah kamu melihatnya juga? Tapi kecepatannya terlalu cepat, luar biasa cepat, seharusnya tidak mungkinkan. Yah, itu mungkin ilusi. Yah, kamu pasti mabuk terlalu banyak kemarin, dan aku tidak tidur sepanjang malam kemarin, dan aku kesurupan. Aku pasti berhalusinasi bersama. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar dari aola, disusul dengan suara senjata pecah. Kedua penjaga, dah hai, gemetar dan bergegas masuk. Aola berantakan. Pemimpin klan tergeletak di tanah gemetar, hampir berubah menjadi bentuk binatang. Dia adalah ikan laut dengan tubuh lebar dan gelembung-gelembung keluar dari mulutnya. Tubuhnya terus berubah antara wujud manusia dan wujud binatang, selalu memandang manusia di depannya dengan ketakutan di matanya. Para penjaga di istana telah terluka parah di tanah, terbaring mengejang dan mengerang. Li Yun Xiao berkata dengan dingin berbicara dengan baik itu baik. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa menunjukkan rasa superioritas. Apakah kamu nyaman sekarang? Selamatkan hidupku, Tuhan, kasihanilah aku, Tuhanku, kasihanilah aku. Pemimpinnya menjelma menjadi tubuh manusia dan terus bersujud memohon belas kasihan, dengan air mata mengalir di wajahnya. Li Yun Xiao berkata tidak perlu melakukan hadiah besar ini, saya tidak menginginkan nyawa Anda. Saya mengatakannya di awal, saya datang untuk menanyakan sesuatu. Belum lama ini, ada ular serakah tingkat 9 di dekatnya wilayah Laut Selatan. Kemana perginya? Pemimpinnya tertegun sejenak dan berkata dengan heran apakah ular rakus itu pergi. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata kamu masih penguasa wilayah laut ini, jadi kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Pemimpinnya tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk bajingan orang menyebalkan yang melakukan hal sebesar itu tanpa mendapat imbalan apapun, tunggu sampai saya memisahkan kepala mereka. Pak, tunggu sebentar, saya akan mencari tahu kemana tujuan mereka dalam satu hari. Li Yun Xiao berkata dengan dingin suatu hari, maaf, saya tidak bisa menunggu selama itu, paling lama 2 jam. Jika Anda tidak dapat memberitahu saya arahnya setelah 2 jam, klan Anda tidak akan ada artinya. Pemimpinnya terkejut, dan buru-buru bangkit dari tanah dan berlari keluar sambil berteriak periksa. Periksa untukku. Setelah mengaum beberapa saat, seolah melampiaskan rasa takut di dalam hatinya, sang pemimpin segera meminta orang-orang untuk menghidangkan buah spiritual dan anggur roh, yang merupakan suguhan yang bagus. Li Yun Xiao merasa bosan, jadi dia mulai mengobrol dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang ular serakah itu? Pemimpinnya menjawab dengan hati-hati ular itu adalah spesies alien purba dengan darah bangsawan. Kami biasanya tidak berani mendekatinya sama sekali. Yah, kamu tidak tahu kalau ada sekelompok manusia yang tinggal di dalam. Haha, Tuhan, apa yang Anda bicarakan? Saya telah bersama ular besar itu selama ribuan tahun, jadi tentu saja saya mengetahuinya. Ada tiga sekte manusia yang bersembunyi di dunia, dan mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Yang besar ular telah bersama selama ribuan tahun. Saya tidak pernah meninggalkan tempat ini, saya tidak ingin pergi. Pemimpin itu berkata dengan sedikit emosi, dan pada saat yang sama ada ekspresi kebingungan di wajahnya, dan dia berkata mungkin sesuatu yang besar telah terjadi. Jantung Li Yun Xiao berdetak kencang dan dia menjadi semakin gelisah. Sepertinya Yang Mulia masih mengetahui betul situasi di wilayah laut Anda sendiri. Apakah Anda sudah bisa menebak kemana ular besar itu akan pergi? Ular rakus itu pasti tidak punya saudara atau teman? Mengembara sendirian antara langit dan bumi, tapi dia lebih menyukai wilayah laut itu saja, karena ada ruang yang tumpang tindih di sana, dan udara yang sangat dingin akan terlihat dari waktu ke waktu, dengan kebiasaannya. Kalau dibilang bisa berjalan, saya sungguh tidak percaya. Mungkin karena ras manusia di dalamnya. Li Yun Xiao cukup terkejut. Tampaknya suku-suku laut ini sebenarnya bukan hanya untuk mencari makan, dan analisis mereka cukup akurat. Lalu tahukah Anda kemana suku-suku manusia ini akan pergi? Pemimpin itu memegang dagunya dengan satu tangan, menyusut sepenuhnya menjadi bola, dan berkata sekitar 100 ribu mil ke arah Tenggara, ada keluarga tersembunyi yang sepertinya memiliki kontak dengan orang-orang di dalam ular ini. Kelopak mata Li Yun Xiao bergerak-gerak dan dia berkata dengan terkejut 100 ribu mil jauhnya. 100 ribu mil sangatlah jauh, namun di dalam empat lautan tidak ada apa-apanya. Pemimpinnya menganggup dan berkata keluarga tersembunyi itu lebih kuat dari ketiga sekte ini. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan wilayah laut di bawah yurisdiksi saya. Setelah beberapa saat, seorang anggota klan buru-buru melaporkan kembali bahwa ular rakus itu telah pergi ke arah Tenggara. Li Yun Xiao segera pergi setelah menanyakan arah dari keluarga yang tersembunyi, dan meninggalkan beberapa harta dari Laut Cina Timur sebagai imbalannya, sebelum berubah menjadi guntur dan pergi. Setiap kali dia pergi ke suatu wilayah laut, dia menemukan sekelompok manusia laut tingkat tinggi dan menjelajahi rutenya, setelah beberapa kali penyelidikan, hampir dapat dipastikan bahwa ular rakus itu sedang menuju ke keluarga tersembunyi lainnya. Dia segera tidak ragu-ragu lagi dan menggunakan keterampilan melarikan diri secara ekstrim, begitu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya dengan mata terbuka. Setengah hari kemudian, badai tiba-tiba terjadi di laut, dan lingkaran cahaya besar datang dari langit, menutupi guntur. Bukaannya terus menyusut, dan sosok Li Yun Xiao langsung muncul di guntur, dan dia mengangkat pedang dinginnya bingsuang dan langsung menebasnya. Ledakan, sebuah pedang besar jatuh, dan ribuan jimat pedang terbang, langsung menembus lingkaran cahaya, dan jalan vakum muncul di bawah kaki. Dia mengambil pedang panjang itu dan berjalan keluar dengan tenang. Hah, ada suara terkejut di langit, yang sepertinya sulit dipercaya. Sudah ku bilang, anak ini tidak seperti dulu lagi, suara muh zeng segera terdengar. Mata Li Yun Xiao terasa dingin dan dia melihat ke atas ke langit. Saya melihat kesurupan di awan, dan kemudian lima sosok muncul. Berbalut jubah abu-abu seragam, ekspresinya penuh kebanggaan, seolah-olah dia adalah orang yang unggul. Li Yun Xiao, dua dari mereka, juga pernah melihat mereka sebelumnya dan berkata dengan heran Mu Yijun, Mu Yitong. Bentuk tubuh muh zeng sekarang sudah lengkap dan lengannya telah pulih, namun kekuatan tempurnya belum pulih. Dua dari empat lainnya adalah muh bersaudara yang telah menyelamatkan mereka di tengah jalan ketika mereka melarikan diri dari Laut Cina Timur bersama Guangyuan. Ada dua orang lainnya dengan wajah berminyak dan ekspresi jijik dan dingin. Mu Yitong terkejut dan bertanya tentu saja, si Farewell saling memandang dengan kagum. Ketika saya mengucapkan selamat tinggal pada Laut Cina Timur, Anda hanya seorang kaisar bela diri bintang lima, tetapi sekarang Anda telah mencapai puncak bintang sembilan. Bagaimana kamu mempraktikkannya? Puncak bintang sembilan. Bagaimana mungkin? Ekspresi dua anggota keluarga mu lainnya tiba-tiba berubah. Mu Yurong berkata dengan murung penatua Yitong, apakah Anda yakin Anda berada di puncak bintang sembilan? Mu Yitong berkata menilai dari kekuatan pedang barusan, itu mungkin benar. Penatua Zeng, bagaimana pendapat Anda tentang sihir dan visi spiritual Anda yang luar biasa? Jejak rona merah melintas di wajah mu Zeng, dia meletakkan tangan kanannya ke mulutnya, terbatuk dua kali, dan berkata saya terluka oleh anak ini di pertempuran sebelumnya, dan saya tidak dapat melihatnya lagi. Dahi, empat orang lainnya semuanya tampak aneh. Mu Yijun berkata bagaimana dengan apa yang kamu lihat sebelumnya? Um sebelumnya bagaimana sebelumnya? Mu Zeng berpura-pura bodoh dan melambaikan tangannya, berkata jangan khawatir tentang budidayanya. Mari kita ambil kembali merciles bel dulu. Anak ini masih memiliki harta berharga di tubuhnya. Matanya bersinar karena keserakahan. Ketika Li Yun Xiao jatuh ke tangan adu banteng suntian di gunung Liangji, dia masih mengkhawatirkannya. Harta karun yang berat, upil keempat orang itu menyusut dan mengeluarkan cahaya dingin. Mereka tahu bahwa visi Mu Zeng sangat tinggi, dan siapapun yang bisa disebut harta karun olehnya pasti adalah sesuatu yang luar biasa. Mu Zeng terkekeh dan berkata, izinkan saya mencobanya. Jika harta ini diambil, saya khawatir posisi majikan kedua dari keluarga mu akan menjadi miliknya. Tuan kedua, Mu Zeng, apakah kamu bercanda? Orang lain, Mu Wen Chang, terkejut apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Mu Zeng mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu. Jika kesehatan saya tidak buruk akhir-akhir ini dan dia memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan saya, jika tidak, menurut Anda apakah saya akan meminta bantuan dari keluarga dan membiarkan Anda mendapatkan abagian kuenya? Mu Wen Chang mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo turunkan anak ini dulu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan pedang lebar yang panjangnya sekitar 10 kaki jatuh ke tangannya, warnanya benar-benar hitam dan dia menebasnya dalam sekejap. Li Yun Xiao terus memandangi beberapa orang itu dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mulai bertarung bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun padanya, kali ini, dia menunjukkan penghinaan yang terbuka. Aduh, pedang hitam itu sangat berat, seperti bila besi hitam, kekuatan puluhan juta kilogram bisa dirasakan hanya dengan mendengarkan suaranya. Li Yun Xiao tidak ingin menggunakan pedang dingin dan esnya untuk bertabrakan dengan senjata misterius ini, jadi dia segera berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan, dan meraih ke depan dengan dua tangan emas besar. Kapan? Dia menepuk sisi pedang dengan kedua telapak tangannya, lalu mengunci pedang itu dengan kuat dengan keempat tangannya. Mu Wen Chang tidak dapat membongkar bahkan setengahnya di bawah kekuatan yang dia berikan, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek, pedangnya terbuat dari benda terberat di dunia, dan prajurit kaisar bela diri biasa bahkan tidak bisa menggerakkannya. Kamu melatih keterampilan fisik, upil matanya menyusut, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan magis Li Yun Xiao tidak biasa. Tapi Li Yun Xiao terlalu malas untuk memperhatikannya, dan menggunakan sisa lengannya untuk membuat segel dengan satu tangan dan menebas dengan pedang di tangan lainnya. Bentuk pedang yang cerah mengembun seketika, dan menebas secara horizontal, berniat untuk membelah lawan secara vertikal, itu sangat mendominasi. Mu Wen Chang merasa ngeri. Dia mencoba yang terbaik untuk menghunus pedang, tetapi mengapa pedang itu tetap tidak bergerak. Dia hanya bisa meninggalkan pedang dengan kedua tangan dan mundur tiba-tiba untuk menghindari energi pedang. Li Yun Xiao menyambar pisau itu, menggoyangkannya beberapa kali di tangannya, dan mencibir pisau yang patah, jual sebagai besi tua ketika kamu kembali. Dia menyimpannya dengan santai. Mu Wen Chang marah dan malu, dia kehilangan senjatanya setelah satu putaran, dan berteriak dengan marah sialan, kamu tercelah. Li Yun Xiao berkata tanpa berkata-kata bagaimana saya bisa menjadi tercelah jika saya memotongnya dengan pisau dan mengambil senjata Anda. Bukankah tercelah jika saya berdiri diam dan memotongnya untuk Anda? Mu Wen Chang mencibir tidak ada gunanya membiarkanmu berbicara dengan fasih. Li Yun Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Dia menepuk keningnya dengan lemah dan berkata Mu Zeng, aku sedang sibuk saat ini dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kamu menyingkir, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mu Zeng berkata Hei, sebenarnya aku tidak ingin mempermalukanmu. Bagaimanapun, sekte kita memiliki persahabatan untuk bekerja sama untuk bertahan melawan musuh. Selama kamu menyerahkan Merciles Bell dan Sky Patrol adu banteng dan menikah ke dalam keluarga Muku pada saat yang sama, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi juga menjagaku. Aku berjanji akan membawamu ke jalur air yang dalam. Apa? Bergabunglah dengan keluarga Mu. Empat orang lainnya semuanya terkejut, Mu Wen Chang berkata dengan marah kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menikah dengan keluarga Mu Saya? Penatua Zeng? Jangan tertipu olehnya. Mu Zeng berkata dengan santai kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya memberitahu pemimpin klan setelah itu, dan pemimpin klan juga setuju. Apa? Mereka berempat kembali terkejut dan menatap Li Yun Xiao dengan tatapan ngeri. Alismu Yurong berkerut dan dia berkata dengan tidak percaya Elder Zeng, bukannya aku meragukanmu, tapi itu sulit dipercaya. Mu Zeng berkata apakah kamu lupa kompetisi seni bela diri tahun ini? Mu Yurong berkata keluarga Mu Saya sangat yakin akan menang dalam pertarungan seni bela diri. Bahkan jika kami tidak bisa menang, kami tidak akan membiarkan orang luar menikahi kami untuk memenangkan kehormatan ini. Mu Zeng tampak serius dan berkata dengan serius pertarungan seni bela diri ini berbeda dari masa lalu. Anda akan mengetahui detail spesifiknya ketika saatnya tiba. Jika Patriark juga setuju, tidak perlu diragukan lagi di sini. Mu Wen Chang mengerutkan kening, dan kemudian berkata setelah beberapa saat dalam hal ini, kami secara alami akan mematuhinya. Tetapi bahkan jika Anda mengubah nama keluarga Anda menjadi Mu, Anda akan tetap menjadi orang luar. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan perlakuan yang sama dan kehormatan sebagai darah keluarga Mu yang murni. Dia berkata dengan dingin, menatap Li Yun Xiao. Bu, apakah kamu sudah selesai? Li Yun Xiao menjadi marah ketika mendengar ini, dan khawatir tentang keselamatan narsisus dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin karena kamu menolak untuk menyingkir, maka ayo kita semua mati. Dia akhirnya menyadari bahwa komunikasi sama sekali sia-sia dan dia harus berunding dengan mereka dan berbicara secara moral. Kotak pedang langit langsung muncul di tangannya, dengan satu segel tangan, kotak pedang terbuka dengan sendirinya, dan cahaya perak tak berujung melesat ke langit. 36 pedang bintang dingin utara terbang, membentuk formasi besar di langit, dan menekan dengan keras. Lautan energi pedang yang tak terbatas langsung menutupi kelima orang tersebut, air laut naik dan energinya berubah menjadi uap yang tak terhitung jumlahnya, membingungkan mata orang. Meskipun mata kelima orang itu menunjukkan keterkejutan, mereka tidak mengambil hati. Penghalang pedang ditekan, dan ribuan cahaya pedang terbang di dalamnya, membentuk tekanan yang sangat besar, kelima orang itu waspada, tetapi kekuatan pedang tidak menebas, tetapi hanya menekan ruang. Mu Yurong mencibir apakah formasi pedang ini hanya muncul saja. Li Yun Xiao melemparkan tangannya dan melemparkan monumen Dewa Dunia, terbang di atas ombak, memancarkan ribuan cahaya kemasan sekaligus. Kecuali Mu Zheng, empat orang lainnya ditusuk bola matanya kesakitan dan terkejut. Mu Yitong menatapnya dan berkata Elder Zheng, apakah ini harta karun yang kamu bicarakan? Senjata misterius macam apa ini? Begitu kuatnya sehingga kekuatan senjatanya tidak terbatas. Mu Zheng juga tertegun dan terus berkedip, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi level senjata misterius ini. Tiba-tiba, cahaya kemasan juga muncul di tubuh kelima orang tersebut, dan Li Yun Xiao terlihat berulang kali membuat segel aneh. Cahaya kemasan tersebut menghasilkan kilauan kemasan di laut. Menabrak, suara rantai berangsur-angsur berdesir, dan dalam sekejap kelima orang itu dikunci oleh rantai hukum Monumen Dewa Dunia dan berputar-putar beberapa kali. Mu Zheng merasa ngeri. Dia melihat rantai emas itu. Tidak ada zat logam, tetapi bersifat logam. Itu terdiri dari rune kecil yang terhubung hingga tak terbatas. Sebuah firasat dan tebakan buruk muncul di benak kunci kekuatan dunia. Beberapa orang lainnya juga berjuang keras, tetapi tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa saat, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mu Zheng merasa ngeri dan berkata Li Yun Xiao, apa ini? Apakah ini kunci legendaris kekuatan dunia? Begitu kata-kata kunci kekuatan alam keluar, empat orang lainnya terkejut. Mu Yurong tertawa dan berkata Haha, Penatua Zheng terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kekuatan alam itu dan aturan segala sesuatu? Jika anak ini memiliki kekuatan seperti itu, kita pasti sudah lama musnah. Orang-orang lainnya menjadi tenang, Mu Zheng memikirkannya, tetapi rantai emas masih memberinya rasa depresi yang besar, dan berat hatinya tetap ada. Tidak ada yang penting lagi. Yang penting aku tidak punya tenaga untuk bermain-main denganmu di sini. Mata Li Yun Xiao sedingin pisau, dan puncak tusita perlahan naik dari telapak tangannya, berubah menjadi gunung besar, dan tiba-tiba menekan kelima orang itu. Kekuatan besar menyebabkan udara meledak terus-menerus, dan bahkan formasi pedang Beytian Hansing bergetar, merasa agak tidak mampu menahannya. Baru pada saat itulah kelima orang tersebut memahami bahwa susunan pedang dan kunci emas hanya untuk menahan diri, dan bahwa puncak gunung ini adalah jurus mematikan yang sesungguhnya. Ekspresi Mu Yitong serius, tapi dia masih mencibir jika kamu ingin mengalahkan kami berlima dengan satu gerakan, bahkan orang yang sangat kuat yang telah menjadi orang suci tidak dapat melakukannya. Masa muda tidak dapat dipisahkan dari kekanak-kanakan. Kamu juga benar-benar terlalu muda. Ruang di belakangnya dalam keadaan kesurupan, dan bayangan muncul, semakin besar, seperti bentuk sihir sejati. Upil Li Yun Xiao sedikit mengembun, dan dia menatap hantu itu, boneka besar berdiri di laut, mengjulang tinggi ke awan. Ia pernah melihat kekuatan boneka ini pada pertempuran terakhir di Laut Cina Timur yang bernama Kai Santian Ding. Mu Yitong gemetar, menyebabkan rantai hukum berguncang dan sejumlah besar rune terguncang. Pendiri Tian Ding tiba-tiba membuka matanya, dan mata permata besar seperti lentera terpantul, lalu dia mengangkat tangannya yang besar dan meraih tusita Tian Feng. Mu Yitong tertawa dan berkata haha, ding surgawi yang membuka gunung milik seorang tetua dapat menjungkir balikkan sungai dan lautan dan mengubah bintang. Bahkan jika puncak gunung itu ajaib, ia dapat dibelah dengan tangan kosong. Ledakan, Tian Ding, pendiri gunung, meraih puncak tusita dengan kedua tangannya, dan dengan tabrakan, seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan kakinya justru tercebur ke laut sehingga menimbulkan cipratan air yang tak ada habisnya. Ekspresi Mu Yitong berubah drastis, segel beterbangan di tangannya, formasi muncul di kaki pendiri Tian Ding, dan menyebar di atas air. Kemudian dia membungkuk dan membawanya dengan kepala dan bahunya, berusaha mencapai puncak gunung. Boom, boom, boom. Suara gemetar yang sangat besar bergema di tubuh kaisan Tian Ding, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, kepalanya terus-menerus ditekan ke lehernya, dan bahu kuda balap itu tenggelam inci demi inci. Apa? Kenam orang itu terkejut dan berseru pada saat bersamaan. Kelima anggota keluargamu secara alami mengetahui struktur dan kekuatan pendiri Tian Ding, pada saat ini sepertinya sedang runtuh, suara yang keluar dari tubuh membuktikan bahwa struktur utama terus-menerus runtuh. Dan mata Li Yun Xiao semakin melotot. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang dapat menahan Tusita Tian Feng. Meskipun dia tidak dapat menahannya lama-lama, dia dengan paksa membuka puncak gunung beberapa kaki dan mengubah situasi. Titik jatuh. Dia berubah menjadi kilatan petir dan muncul langsung di puncak Tusita, matanya dingin, dia mengangkat palu langit di tangannya dan membantingnya ke bawah. Ledakan. Jimat guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari palu, jatuh dengan kuat dari puncak gunung, dan langsung membombardir Tian Ding, pendiri gunung, seperti ribuan guntur yang meledak sekaligus. Bang, bang, bang. Kaisan Tian Ding akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan tubuh besarnya runtuh seketika, seperti runtuhnya pilar surga, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, miring ke bawah seperti membuang sampah. Lima orang di bawah sudah menjadi pucat karena ketakutan dan berjuang mati-matian. Wajah Mu Yijun menjadi dingin, dan dia memaksa tangannya yang terperangkap untuk membentuk segel, tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan menyebar dari tangannya, berubah menjadi ribuan pasukan, dan dengan ganas menyerang rantai emas itu. Separuh tentara boneka lainnya pergi untuk menghabisi Li Yun Xiao. Bang, bang, bang. Langit dipenuhi dengan suara benturan logam dan berisik. Li Yun Xiao menjepit jari-jarinya di udara dan mengklik keterampilan pedangnya. 36 pedang bintang dingin utara terbang ke langit dan berubah menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh. Gaya seribu pedang. Bang, bang, bang. Suara pedang yang kedap udara mengembun menjadi pusaran air, menghalangi ribuan boneka dari jarak seratus kaki dan terus-menerus menebasnya. Pada saat ini, Mu Zheng dan lima orang lainnya juga melepaskan diri dari rantai hukum dalam sekejap dan melarikan diri dengan cepat menuju kejauhan. Ledakan, uncak tusita akhirnya jatuh dan langsung terhempas ke laut sehingga menimbulkan gelombang besar. Air laut melonjak ke angkasa dalam bentuk spiral, dan gelombang besar menerpas sekelilingnya. Laut dan langit sepenuhnya terhubung dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Gerincing, hantaman, hantaman. Telingaku dipenuhi dengan suara bising yang membuat gendang telingaku sakit. Setelah beberapa saat, permukaan laut berangsur-angsur menjadi tenang, namun sejumlah besar air laut menumpuk di langit, yang terus berubah menjadi tetesan air hujan. Lima sosok berkumpul di tengah hujan lebat, hujan tidak menyentuh pakaian mereka, namun wajah mereka sangat jelek. Apa yang harus dilakukan? Biarkan dia kabur. Mu Wencang memiliki wajah cemberut, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah pedang bulan hitamku masih di tangannya, aku harus merebutnya kembali. Mu Zeng berkata yang penting bukanlah pedang bulan hitam, tapi lonceng tanpa ampun dan boneka dewa di tangannya. Apa? Mereka berempat merasa ngeri dan gemetar. Mu Yitong berkata dengan suara yang dalam Elder Zeng, apa yang baru saja kamu katakan? Boneka Tuhan. Mu Zeng menganggup dan berkata ya, dia memiliki boneka dewa di tangannya. Saya sudah melaporkan masalah ini kepada pemimpin klan. Saya awalnya berencana untuk fokus mencarinya ketika saya menaklukkan daratan, tetapi saya tidak mau untuk mengirimnya ke pintu sendiri, apalagi kami berlima yang tidak bisa menjatuhkannya bersama. Wajah semua orang terlihat sangat jelek sekarang. Mu Yurong berkata tidak heran pemimpin klan akan mengirimku berempat untuk memperkuatmu. Jika itu benar-benar boneka dewa, maka kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Huff, sederhana saja, katakan padaku bagaimana melakukannya. Mu Yitong bersenandung dengan wajah pucat semua orang harus tahu kekuatan kaisan tiandingku. Aku bahkan tidak bisa menahan pukulan dari gunung itu. Jika itu mengenai mu dan aku, bahkan seratus badan baja yang dimurnikan akan mati. Mu Zeng berkata saya belum pernah melihatnya dengan puncak ini selama dua kali terakhir di gunung. Dia pasti mendapatkannya belum lama ini. Saya pikir pasti ada sesuatu yang salah, jika tidak, mengapa dia melarikan diri jika dia begitu kuat. Dia bisa dengan mudah menghabisiku, tunggu. Mu Yurong juga berpikir dalam-dalam penatua Zeng benar. Sebelum dia menggunakan puncak gunung, dia menyiapkan formasi pedang dan formasi pengunci, dan menggunakan kekuatan yang ditumpangkan dari dua formasi untuk memenjarakan kita. Baru setelah itu dia melepaskan bumi itu pukulan yang menghancurkan. Meskipun kekuatan fisiknya bagus, kelincahannya mungkin tidak tinggi. Jika tidak bisa mengunci lawan, tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan sia-sia. Ya, kelincahan pasti menjadi kelemahan. Mata Mu Yitong juga berbinar. Mereka berlima semuanya ahli, dan mereka akan memahami situasinya setelah beberapa analisis. Elder Zeng, apakah kamu melihat kemana dia melarikan diri? Mu Yurong bertanya. Mu Zeng berkata ke arah Tenggara, sepertinya ada. Alis Mu Yurong melonjak dan dia berkata sekte sisa. Mu Yitong bertanya mengapa dia pergi ke sekte Shisha. Apakah ada hubungan di antara mereka? Mu Zeng merenung sejenak dan berkata aku pernah bertarung dengannya di laut sebelumnya. Ketika dia pergi dengan tergesa-gesa, dia berkata bahwa masih ada teman yang tersisa di ular. Kami baru saja pergi ke wilayah laut jalur air dalam, dan ular telah lama menghilang. Dari sudut pandang ini, sebagian besar orang dari sekte Wuxiang dan sekte Wuxiang pergi ke sekte Shisha. Mu Yitong berkata ular serakah tidak mengubah koordinatnya selama bertahun-tahun. Apakah Anda menghabisi pemimpin sekte mereka dan membuat ketiga sekte panik? Jadi mereka semua melarikan diri untuk bergabung dengan sekte setan mayat. Mu Zeng berkata itu sangat mungkin. Ketiga sekte selalu menyerah kepada mayat jahat sekte, dan sekarang sesuatu telah berubah. Dengan berdirinya aliansi Tianmen, perubahan besar akan datang. Sangat masuk akal bagi mereka untuk bergabung sekarang. Mu Yurong berkata jadi, Li Yun Xiao sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang, dan dia mungkin akan memiliki konflik dengan mayat jahat sekte. Mu Yitong bertanya penatua Yurong bermaksud membiarkan mereka bertarung seperti penembak jitu dan kerang. Mu Yurong berkata adalah hal yang baik bagi seekor snipe dan kerang untuk bertarung. Saya khawatir Li Yun Xiao akan jatuh ke dalam sekte mayat dan kehilangan boneka dewa kepada mereka, yang akan menyebabkan masalah besar. Mata Mu Zeng bersinar dengan cahaya dingin dan berkata bagaimana kalau kita membantunya membalikkan sekte jahat mayat, sehingga status keluarga Mu di Liga Tianmen akan lebih tinggi. Mu Yurong berkata dengan cemas jika kita ketahuan melakukan sesuatu secara diam-diam, saya khawatir hal itu akan memicu perselisihan sipil di aliansi Tianmen dan menghadapi musuh di mana-mana. Mu Yitong berkata saya tidak terlalu peduli saat ini. Jika itu menyangkut boneka dewa, tidak masalah bahkan jika saya mundur dari Tianmeng. Mari kita bertindak sesuai situasi. Yang utama adalah mencegat boneka dewa. Kemudian, kelima orang itu berubah menjadi seberkas cahaya besar dan menuju ke Tenggara. Seratus ribu mil jauhnya di jalur air dalam, kilatan petir tiba-tiba muncul, berubah menjadi sosok Li Yun Xiao. Setelah pertarungan dengan lima anggota keluargamu, dia bergegas kembali. Yang menghabiskan banyak energi, dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya sebelum dia pulih sedikit. Menurut suku laut itu, sekte setan mayat seharusnya berada di wilayah laut ini, dibawa oleh penyu besar. Tapi tempat ini tidak ada habisnya dan tidak ada penyu. Li Yun Xiao mulai bermeditasi, dan kesadaran spiritualnya terus dilepaskan. Aura di perairan terdekat sangat kuat, dan terdapat binatang laut raksasa yang langka, yang memang sesuai dengan ciri-ciri ditempati oleh makhluk sakti. Mungkinkah air laut di sini harus diuapkan untuk memaksa penyu muncul? Wajahnya terlihat jelek, di bawah pupil bulan, tidak ada petunjuk dalam radiusnya, bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi nafas dari keberadaan yang kuat. Mungkinkah mereka bersembunyi di ruang lain? Jika tempat ini benar, selama aku membuat keributan, murid pelindung sekte mereka pasti akan muncul. Setelah memikirkannya, Li Yun Xiao mengeluarkan bel kekaisaran dan terus membunyikannya. Kapan? Kapan? Bunyi loncengnya panjang dan bergoyang, melintasi ruang dan waktu, bergetar di atas laut dan langit. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Li Yun Xiao untuk menemukan sesuatu yang aneh. Di dasar laut pada kedalaman 10.000 meter, beberapa makhluk kuat mulai bermunculan. Hah! Bersembunyi di bawah laut, Li Yun Xiao tertegun sejenak, sulit membayangkan pemandangan seperti itu. Wow! Tak lama kemudian, dua sosok menerobos air laut dan langsung terbang ke udara. Keduanya mengenakan pakaian longgar dan aneh serta berekspresi serius. Salah satu dari mereka berteriak hentikan, siapa yang memprovokasi kamu di sini? Provokatif. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata saya salah paham. Saya baru saja lewat di sini, tetapi melihat pemandangan indah di hari yang indah ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak membunyikan bel dan bersenang-senang. Bersenang-senang, pria itu mengerutkan kening dan berteriak saya hanya membunyikan bel untuk bersenang-senang, dan itu menyebabkan kekacauan ketika saya kembali ke hutan. Ikuti saya kembali dan jelaskan ke pintu. Oh! Tanda tanya. Li Yun Xiao menyimpan jamnya dan berkata, Oke, ayo pergi. Keduanya tertegun sejenak, lalu tersenyum garang. Seseorang berkata pergi, biarkan saya menyegel dan tiannya terlebih dahulu sebelum pergi. Tanpa berkata apa-apa, dia mengarahkan jarinya ke sana. Li Yun Xiao berdiri diam, dengan ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan cemas ini, ini. Jari itu menunjuk ke arah dantiannya, dan dia segera merasakan gelombang energi jahat mengalir masuk, berputar di atas dantiannya, namun dalam sekejap dia disambar oleh guntur ungu dan tidak ada jejak yang tersisa. Saat itulah kedua penjaga itu terlihat puas, menatap Li Yun Xiao dan nyengir garang. Nak, jamu itu cukup bagus. Coba aku lihat, ini. Li Yun Xiao berkata tanpa berkata-kata lebih baik mengikuti kalian berdua kembali ke sekte dulu. Seseorang berkata sepertinya anda ingin mengikuti kami ke hutan. Li Yun Xiao berkata apakah kamu tidak mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu dengan cepat agar aku bisa pergi. Hah? Wah, kamu cukup sombong. Saat aku berbicara denganmu, apakah kamu punya alasan demi alasan? Kedua orang itu berkumpul, mata mereka berkedip tajam. Li Yun Xiao berkata Kang Dun, di mana kesalahanku? Dia merasa benar-benar dirugikan. Kamu masih berani bicara balik. Pukul dia. Pukul dia dulu agar dia jujur. Teriak salah satu orang, dan keduanya menyerang secara bersamaan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dia sepertinya berpikir bahwa dia telah menyegel dantiannya dan tidak dapat melawan, dan takut menghabisinya, jadi dia menunjukkan belas kasihan. Sial! Aku juga menyebalkan, kenapa aku berpura-pura menjadi cucu bersamamu. Li Yun Xiao mengulurkan tangannya dan meraihnya, dia segera mencubit lengan mereka dan menyentuh meridian mereka pada saat yang bersamaan, memotong gerakan Yuan Li dan menamparnya dengan kedua telapak tangan. Ah! Keduanya ngeri dan berseru kamu dan berbalik untuk melarikan diri. Dengan ledakan, seseorang berubah menjadi abu terbang di bawah telapak tangannya. Orang lain yang sedikit lebih kuat terlempar oleh telapak tangan Li Yun Xiao, lalu dia menangkapnya di udara dengan lima jari dan menangkapnya. Lalu matanya berubah menjadi cahaya bulan dan dia menatap ke masa lalu. Ah! Penjaga itu menjerit dan kehilangan kesadaran, pikiran spiritual Li Yun Xiao mengalir ke dalam pikirannya dan membaca kenangan itu. Setelah beberapa saat, mata Li Yun Xiao kembali normal. Kamu telah menjadi idiot. Hidup lebih buruk daripada kematian. Lebih baik aku membantumu melarikan diri. Sebuah bola api melesat dan langsung membakar pria itu menjadi abu. Ternyata itu adalah kura-kura mati yang terkubur di laut dalam. Teknik sekte jahat mayat ini sepertinya mirip dengan teknik pengendalian mayat Kiyumuji. Tapi terlalu unggul, sepertinya kamu masih harus berhati-hati. Setelah mencari jiwa, dia pada dasarnya memahami situasi dari course evil sec. Yang disebut food return to the forest adalah ketika penyu yang sudah mati dimurnikan menjadi bangkai penyu, yaitu seperti pulau besar yang terapung di bawah tanah di dasar laut, dapat bertahan hidup langsung di ruang bawah tanah, dan terkadang juga bisa mengapung di atas laut. Dan yang didapatnya dari benak penjaga itu adalah bahwa ular rakus itu memang telah memasuki hutan tak bergerak. Li Yun Xiao segera menyelam ke dasar laut, menemukan pintu masuk, dan membuat segel. Cahaya hijau samar memancar dari kakinya, langsung memindahkannya ke dalam. Bagian dalamnya dalam dan gelap, dengan cahaya biru bersinar. Di bawah pupil bulan, orang bisa melihat bentuk pulau yang ditutupi hutan lebat. Kenapa kamu keluar begitu lama? Apakah kamu sudah menghabisi orang idiot yang membunyikan bel? Cepat kembali ke posisimu, kita akan menyelam ke laut. Suara omelan datang dari sumber yang sangat jauh, tapi bergema di telingaku. Li Yun Xiao tahu bahwa itu adalah pelindung yang bertanggung jawab atas pertahanan pulau, jadi dia diam-diam mengutuk, begitu saya masuk, kura-kura besar ini akan melayang ke permukaan. Dia buru-buru menghindar dan tiba di depan dua formasi kecil, setelah melirik beberapa kali, dia menembus beberapa segel ke dalamnya. Murid dari mayat jahat sekte memiliki segel rahasia formasi ini dalam pikirannya, dengan beberapa perubahan, dia dapat mengoperasikan dua formasi pada saat yang bersamaan. Garis cahaya muncul dari lingkaran sihir, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Tanah mulai bergetar, dan melihat melalui pupil bulan, cahaya warna-warni mulai menyebar di tengah pulau, menutupi seluruh pulau dalam sekejap. Selain guncangan yang sangat besar, tidak ada rasa tidak nyaman lainnya, kemudian saya merasakan pulau naik dengan cepat dan air laut di sekitarnya surut. Wow, permukaan laut pecah, dan pulau raksasa berbentuk penyu mengapung di atas laut lapisan cahaya warna-warni menyebar di langit, membentuk penghalang dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari sekte Wuking telah pergi menemui Jingqi, pemimpin dari sekte Mayatsa. Jingqi ini memang keberadaan seperti dewa di sekte Mayatsa. Saya tidak tahu apa tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Jika saya terburu-buru masuk, saya pasti akan dihukum oleh seluruh pasukan. Sekte ini sedang dikepung, dan saya tidak tahu apakah kita bisa menyelamatkan mereka. Li Yun Xiao khawatir dari ingatannya, dia tahu bahwa mayat jahat sekte juga merupakan eksistensi yang sangat kuat, dan hubungannya dengan keluarga mu tidak terlalu baik. Bahkan bisa dikatakan sekte-sekte tersembunyi ini merupakan makhluk yang sangat mandiri dan jarang memiliki hubungan baik dengan sekte lain, namun belakangan ini banyak sekte tersembunyi yang datang berkunjung, dan nampaknya semakin dekat. Sangat disayangkan pangkat penjaganya terlalu rendah selain memiliki pemahaman khusus tentang mayat jahat sekte dan Fufu Guilin, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia menghindar dan menuju istana Jingqi ada sarkofagus besar di tengah pulau. Karena sebagian besar sekte mayat terlibat dalam pemurnian mayat, pulau ini penuh dengan mayat mumi berbagai binatang laut, serta sejumlah besar peti mati batu dan giyok, ada suasana mayat yang kuat di sekelilingnya, membuat orang normal sangat tidak nyaman. Li Yun Xiao terbang sebentar, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ular rakus itu melayang di depan sarkofagus besar di tengah, kepalanya menggantung dari tubuhnya, melingkar dengan tenang. Telapak tangannya sedikit berkeringat, dan dia berpikir bahwa tidak ada yang boleh terjadi pada semua orang, kalau tidak aku akan meledakan ular serakah dan sekte mayat menjadi debu. Tiba-tiba kilatan cahaya hijau muncul, menyebabkan tubuhnya sedikit terhenti, dan nafas yang sangat menyedihkan dan mual keluar darinya. Tidak, itu adalah penghalang yang diciptakan oleh roh jahat dari mayat. Dia terkejut, perhatiannya teralihkan sejenak, dan tanpa sengaja menabrak penghalang, tiba-tiba dia menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, beberapa sosok muncul di depannya. Tapi hanya pemimpinnya yang terlihat normal, matanya bergerak, dan ada empat sosok di belakangnya, semuanya mayat dengan kulit keriput dan wajah kusam. Pria itu melihat sekeliling, segera mengerutkan kening, dan berteriak keluar. Tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Pria itu mencibir dan berkata, kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi. Karena kamu tidak muncul, pergilah ke neraka. Dia mengangkat tangannya, dan bola energi hijau terus berubah di telapak tangannya, lalu meledak dengan ledakan. Lampu hijau menyebar di sekelilingnya, menutupi area sekitarnya dalam sekejap. Li Yun Xiao bersembunyi di titik tertentu, dan gas hijau mengalir masuk, seperti partikel bubuk yang menempel di kulit, merusak tubuh. Baunya sangat menyengat, sangat mirip dengan bau mayat di seluruh pulau. Berpikir bahwa benda ini diambil dari mayat, Li Yun Xiao merasa mual dan ingin muntah, tetapi dia hanya bisa menahannya. Setelah pria di luar menunggu beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera pulih, mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi bersama mayat-mayat itu. Li Yun Xiao kemudian sedikit mengedarkan energi aslinya, menggerakkan elemen air langit dan bumi untuk membasu tubuhnya, dan menghanyutkan bubuk hijau, lalu ia terus menyelinap dalam kegelapan, tidak berani terburu-buru di tempat terbuka. Aula Sarkofagus menakutkan dan menakutkan, dipenuhi aura mayat hijau di mana-mana. Di aula, Long Yuan Wu, Gu Ilu, dan Xia King sedikit gelisah dan sangat tidak nyaman dengan lingkungan ini. Sudah lama sekali, kenapa Tuan Jing Qi belum juga datang? Mungkinkah aku tidak sabar untuk bertemu dengannya? Gu Ilu menjadi sedikit tidak sabar dan mengeluh. Long Yuan Wu meliriknya dan berkata tenang, minum sedikit, dan tenang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka, dan Tuan Jing Qi belum muncul, jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi. Huff, terjadi sesuatu, aku khawatir kamu akan meremehkan kami. Gu Ilu berkata dengan dingin, sambil mengambil seekor serangga seukuran telapak tangan dari 6 pantai. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah dan hijau, matanya seperti lalat, dan dia berkata dengan marah dan minuman yang disajikan kepada kita ternyata adalah serangga. Bentak, dia dengan marah melemparkan serangga itu ke tanah dan meremukkannya dengan kakinya. Xia Qing mengerutkan kening dan berkata, serangga spiritual ini memang obat yang bagus, tapi agak menjijikan menelannya mentah-mentah seperti ini. Gu Ilu mencibir dan berkata, saya khawatir mayat iblis sekte tahu bahwa kami tidak akan memakannya, jadi kami sengaja mengeluarkannya. Tiba-tiba, mereka bertiga merasakan sesuatu di dalam hati mereka dan buru-buru melihat keluar Aula. Saya melihat seseorang berjalan perlahan, dia mengenakan bakiak awan ungu dengan benang emas dan jubah hijau dengan ratusan kupu-kupu, wajahnya pucat dan tampak sedikit aneh. Ketika mereka bertiga bertemu, mereka segera berdiri, mengepalkan tangan dan berkata, Tuan Jiuguang. Wakil kepala mayat jahat sekte Jiuguang mengangkat sudut mulutnya sedikit dan membalas kalian bertiga sangat sopan, tapi saya lalai dan membuat kalian bertiga sedikit tidak sabar untuk menunggu. Wajah Gu Ilu sedikit berubah dan dia menjadi sedikit malu. Long Yuanwu buru-buru berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Hanya saja energi mayat di Aula ini terlalu kuat, yang membuat orang merasa sedikit gelisah. Begitu, itu karena aku tidak memikirkannya dengan matang. Energi mayat ini berasal dari tubuh Kian Ki, kata Jiuguang sambil tersenyum. Kian Ki, mereka bertiga terkejut, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang buruk, tiba-tiba rambut mereka berdiri tegak dan keringat dingin mengucur di pelipis mereka. Jiuguang tersenyum dan berkata, Jangan gugup, ini hanya nafas yang keluar. Wajah Siaking menjadi pucat dan dia berkata hanya sedikit nafas yang memiliki efek atribut yang kuat, layak menjadi mayat terbaik di dunia. Wajah Jiuguang tidak tertutupi rasa bangga, dan dia tersenyum dan berkata itu wajar, ini adalah mayat dewa yang telah berevolusi selama puluhan ribu tahun. Ini juga alasan mengapa pemimpin sekte tidak dapat muncul untuk menemui beberapa orang ini, orang, jadi dia hanya bisa menyerahkannya padaku, saya di sini untuk menerima tiga orang, jadi saya harap Anda memaafkan saya. Seni bela diri Longyuan ternyata penguasa sekte sedang menyempurnakan Kian Ki, jadi tidak mengherankan. Kami bertiga datang ke sini bukan masalah besar, tapi kami baru saja menangkap tiga musuh asing yang kuat, dan saya ingin bertanya sekte Anda untuk membantu menyempurnakannya menjadi boneka mayat. Oh, musuh asing ini mungkin sangat kuat. Jiuguang memutar matanya dan terkekeh saya mendengar bahwa pemimpin sekte Anda telah terbunuh, dan bahkan jam yang kejam, harta karun sekte tersebut, telah hilang. Ular rakus yang tidak bergerak selama 10 ribu tahun juga pergi wilayah itu dan langsung berlari ke arahku. Aku akan kembali ke hutan tanpa bergerak, apa yang terjadi? Sehat, Longyuan Wuzang menghela nafas sekte ini telah mengalami perubahan besar, yang membuat orang panik. Sangat sulit untuk membicarakannya. Jiuguang tersenyum dan berkata lupakan saja, karena Elder Long tidak ingin mengatakan apa-apa, jangan terlalu memikirkannya. Duduklah saja di hutan Fugui dengan pikiran tenang. Aku ingin tahu apa kekuatan dari ketiga prajurit itu, dibawa ke sini adalah. Seni bela diri Longyuan II diantaranya adalah Kaisar bela diri bintang 9, dan satu hanya Kaisar bela diri bintang 1. Jiuguang terkejut, kehilangan martabatnya, dan berkata dengan suara tanpa suara Kaisar bela diri puncak bintang 9, dua orang. Reaksinya sesuai ekspektasi mereka bertiga, dan mereka semua mencibir dalam hati. Guilu berkata dengan sungguh-sungguh tepat. Kami menghabisi ketiga orang ini dengan harga yang mahal dan menderita banyak korban. Wajah Jiuguang penuh dengan ekspresi kompleks, matanya terus berkedip, dan dia berkata dengan santai Apakah kamu tahu identitas ketiga orang ini? Seni bela diri Longyuan II diantaranya berasal dari alam suci, dan satu dari aliansi pedagang. Mereka ingin merebut lonceng tanpa ampun dan memasuki jalur perairan dalam. Pemimpin sekte dibasmi oleh mereka, dan salah satu dari mereka melarikan diri. Domen suci, aliansi pedagang, lolos. Jiuguang dengan hati-hati mempertimbangkan informasi tersebut, terus menganalisisnya dalam pikirannya, dan berkata pada dirinya sendiri di benua Tianwu, hanya ada dua tempat super suci dan tujuh sekte besar dengan kekuatan puncak bintang 9. Saya tidak menyangka bahwa Merchant Alliance juga memiliki kekuatan puncak bintang 9. Keberadaan para pejuang tidaklah sederhana. Seni bela diri Longyuan tepatnya, pada saat orang-orang ini mengambil tindakan, saya kira mereka pasti yang kuat dari kekuatan besar ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa aliansi pedagang juga memiliki kaisar bela diri puncak bintang 9. Jiuguang berkata dunia ini begitu besar sehingga tidak dapat dihitung. Wajar jika beberapa sekte menyembunyikan sedikit kekuatan mereka. Sangat mudah untuk menyempurnakan kaisar bela diri bintang 1 menjadi boneka mayat. Saya bisa memilikinya orang-orang segera mulai menyempurnakannya. Tetapi dua kaisar bela diri puncak bintang 9 ini memurnikan boneka mayat membutuhkan banyak usaha dan mungkin tidak berhasil. Sekali gagal, itu berarti semua upaya sebelumnya telah sia-sia dan semua sumber daya yang diinvestasikan sia-sia. Mereka bertiga mencibir dalam hati, mereka punya banyak alasan, tapi mereka tidak ingin memonopolinya. Longyuan Wu menenangkan diri dan berkata mengapa kita tidak menyerahkan salah satunya dan menganggapnya sebagai biaya pemurnian. Sekte Anda dapat membantu kami menyempurnakannya. Mampu menambahkan boneka mayat puncak bintang 9 juga akan sangat membantu ketiga vaksi yang baru saja mengalami kerugian besar. Ji Uguang mengetukkan jarinya ke dahinya dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada jaminan keberhasilan. Lagi pula, risiko menyempurnakan benda tingkat tinggi seperti itu terlalu tinggi. Menurut pendapat saya, itu lebih baik untuk mereka bertiga menggabungkan dua pejuang ini. Dijual ke sekte kami. Bagaimanapun, sekte kami memiliki sumber daya yang besar, jadi kami mampu mengambil risiko ini. Sebagai hadiah, sekte kami membantu mereka bertiga menyempurnakan satu bintang Kaisar Beladiri, dan pada saat yang sama memberi mereka mayat Kaisar Beladiri bintang 8. Bagaimana? Ketiganya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan hati mereka dipenuhi amarah. Puncak Kaisar Beladiri bintang 9 menjadi bintang 8. Sedangkan untuk mayat Kaisar Beladiri bintang 1, itu benar-benar hadiah dan dapat diabaikan. Kesepakatan ini terlalu menindas. Ji Uguang melihat ekspresi mereka bertiga tidak bagus, jadi dia tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Saya akan mengambil inisiatif lagi dan mengganti boneka mayat Kaisar Beladiri bintang 8 dengan boneka utama bintang 9. Bagaimana dengan ini? Kondisi ini sudah menjadi batas sekte ini. Jika tidak bisa dilakukan, jika Anda setuju, biarkan saja. Dia menjentikan lengan bajunya, melipat tangan ke belakang punggung, dan menunggu jawaban dengan ekspresi tenang. Ekspresi ketiga orang itu berubah beberapa kali, dan mereka bertukar pandang, mereka semua merasa tidak berdaya, mengetahui bahwa pihak lain bertekad untuk mengalahkan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Terima kasih, Tuan Jiuguang, atas perlakuan istimewa seperti itu. Long Yuanwu menekan amarah batinnya dan berkata dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Haha, sama-sama, sama-sama. Jiuguang sangat gembira sesaat, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan ramah kita semua berdekatan satu sama lain, dan kita harus saling membantu. Terlebih lagi, kita semua adalah anggota Tian Meng, mengapa kamu menjadi sopan padaku? Haha, bawa aku bersamamu. Datang dan lihat dua pria kuat itu. Dalam benaknya, kedua orang itu sudah menjadi boneka mayat, jadi dia langsung menggunakan kata Gui untuk mendeskripsikan mereka. Ketika keempat orang itu keluar dari istana, mereka melihat ular rakus itu melingkar tak bergerak, dengan kepala tertunduk di atas tubuhnya seolah sedang tidur. Namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa garis-garis pada tubuh ular terus mengalir, dan kekuatan ruang muncul, menyerap mayat-mayat di sekitar tubuh, sehingga energi mayat tidak dapat menyerang tubuh. Mata Jiuguang berbinar-binar, dan dia memuji dengan kagum jika ular besar ini dijadikan boneka, kekuatannya tidak akan terukur. Wajah ketiga orang itu berubah drastis, mereka terlihat kaget dan marah. Guilu berkata terus terang dan marah Apa maksud Anda, Tuan? Jiuguang tertawa dan berkata Haha, jangan gugup, kalian bertiga. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Ular rakus ini dan Fufu Guilin dari sekte kita sama-sama spesies alien purba. Tidak apa-apa meskipun mereka benar-benar disempurnakan menjadi boneka. Dengar, bukankah menyenangkan kembali ke hutan tanpa bergerak sekarang? Ini juga lebih mudah untuk dikendalikan. Long Yuanwu berkata dengan sungguh-sungguh lebih baik menghindarinya. Ular ini adalah fondasi dari tiga sekte kita. Lebih baik tidak membuat keputusan apapun, jika tidak. Haha, tidak. Lihat betapa gugupnya kamu. Mata Jiuguang berkilat dan dia terkekeh. Guilu berkata dengan dingin, ini bukan yang terbaik. Mereka berempat berjalan mendekati ular serakah itu. Long Yuanwu membuat segel dan terbang menuju ular serakah itu. Ular itu segera mengangkat kepalanya dan melihatnya. Kemudian terjadi kesurupan di ruang sekitar tubuh ular itu, dan keempat orang itu segera diteleportasi. Cahaya biru menyala, dan Li Yun Xiao juga muncul di depan ular itu. Setelah beberapa saat merenung, dia bergerak ke depan. Ruang itu tiba-tiba memadat dan menjadi padat, mengunci tubuh Li Yun Xiao di udara dan tidak bisa bergerak. Setengahnya telah diperluas ke dalam, meninggalkan separuh lainnya di luar. Ular itu mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam ke arah Li Yun Xiao dengan waspada, seolah dia mengenali orang di depannya. Oh, kamu binatang buas, apakah kamu mencari kematian? Pikiran Li Yun Xiao berputar-putar, jika dia mencoba menghabisi ular ini, dia pasti akan menarik orang-orang dari korsi velsek. Jadi dia mengubah tangannya menjadi emas, merobek ruang itu dengan paksa, dan langsung menuju ke dalam. Mendesis, ular rakus itu sangat tidak puas, meludahkan surat itu dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Ledakan, Li Yun Xiao tiba-tiba mengambil api ilahi di tangannya dan berubah menjadi burung phoenix yang terbang di telapak tangannya. Aura yang kuat membuat ular rakus itu gemetar, dan tubuhnya langsung menegang. Dia mencibir dan bergegas ke angkasa. Tiba-tiba, energi mayat yang melonjak menyerbu dari belakang, membanjiri dirinya dan mencoba menelannya. Li Yun Xiao menjawab dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua kekuatan itu berguncang, dan energi mayat yang sangat besar terhanyut, orang itu menjerit, dan tulang tangannya hancur. Pria itu yang pernah muncul di penghalang sebelumnya, menatap Li Yun Xiao dengan ngeri. Siapa kamu? Lelaki itu merasakan lengannya mati rasa, tulang tangannya hampir patah, dan rasa sakitnya luar biasa. Saat dia hendak memanggil boneka mayat, ruang yang mengalir langsung runtuh, dan badai melanda. Keduanya terlibat dan terjatuh. Ular rakus itu waspada seluruhnya, kemudian pulih dari keadaan menyengatnya. Ia mendesis beberapa kali dengan suara pelan dan terus tidur nyenyak dengan kepala tertutup dan mata terpejam. Li Yun Xiao jatuh ke dalam ruang itu, yang merupakan bagian dalam ular serakah. Segala sesuatu di depannya sama seperti sebelumnya, hanya saja Sekte Wuking di tengah hampir hancur. Siapa ini? Kejatuhannya bersama pria itu segera menyebabkan kejang, dan sejumlah besar prajurit berkumpul di sekitarnya. Dengan kesadarannya, Li Yun Xiao segera merasakan lokasi keempat orang narsisus dan buru-buru berteleportasi. Pria yang terjatuh bersamanya berteriak kaget tangkap dia dengan cepat, dia adalah musuh. Dia segera melepaskan empat boneka mayat, dan pada saat yang sama dia melihat Ji Uguang di kejauhan dan berteriak Tuan Ji Uguang, ada seorang musuh. Di tengah-tengah ular rakus, lingkaran tali besi membentuk jaring laba-laba yang tergantung di udara, dengan empat penjara logam tergantung di bawahnya, ditutupi dengan berbagai rune. Tali besi itu menembus dan berubah menjadi formasi besar, terus-menerus mengekstraksi kekuatan keempat orang itu, membuat mereka benar-benar kehilangan kekuatan, dan hanya kekuatan pernafasan yang tersisa. Ada prajurit kuat yang menjaga mereka di sekitar, semuanya dengan tatapan tajam di mata mereka, ingin bergegas maju dan memotong daging mereka berempat. Tiba-tiba sesosok tubuh terbang dan tergantung tepat di depan sangkar besi di sebelah kanan sambil berseru pelan cantik, cantik, bisakah kamu mendengarku? Narsisus berbaring dengan lembut di dalam sangkar dan tertidur, dia membuka matanya dengan linglung, menyeka air liur dari mulutnya, dan berkata dengan hampa siapa kamu. Pria itu berkata dengan Riang Xiajiong, Tuan muda dari Sekte Wuxiang, adalah orang yang menyelamatkan kecantikan dari ambang kematian. Tolong, kamu menyelamatkanku. Narsisus berkata dengan sangat gembira. Dia berdiri dengan penuh semangat, tetapi mendapati bahwa tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia terlatih-tatih dan jatuh lagi. Mengapa aku tidak memiliki kekuatan sama sekali? Xiajiong melihat tubuhnya yang lembut dan seperti batu giyok, dan segera bereaksi. Dia merasa tenggorokannya kering, dan dia menelan ludah, berkata ya, akulah yang menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu akan melakukannya. Saya akan menunggu untuk menjadi boneka mayat seperti mereka. Narsisus tertegun dan berkata boneka mayat. Apa yang dimaksud dengan rasa malu mayat? Ada yang aneh dengan sangkar dan rantai ini. Sepertinya akan menghilangkan kekuatan tubuhku. Keluarkan aku dulu. Xiajiong terbatuk dua kali dan berkata, jangan sekarang, kecuali kamu setuju untuk menikah denganku. Apa? Menikahlah denganmu. Narsisus melompat dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Xiajiong berkata tepat, dengan cara ini, Anda akan menjadi istri master sekte muda dari sekte Wuxiang. Saat kami menaklukkan daratan, Anda akan menjadi istri master sekte yang terkenal di seluruh dunia, dan status Anda sangat mulia. Kamu, kamu kodok, kamu orang jahat, berani menerima ideku, kamu, kamu akan mati. Narsisus sangat marah hingga hampir menangis. Ia ingin menghabisi seseorang, namun ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Haha, bagus, dia hanya seekor katak, beraninya dia memanfaatkan nona muda. Sebuah suara datang dari samping, dan Xiajiong berjalan keluar perlahan, menatap Xiajiong dengan mata dingin, saudara Cheng tidak ada di sini, dan kamu benar-benar saudara lelakiku yang baik jika kamu ingin menyentuh wanitaku. Xiajiong, kamu binatang buas, beraninya kamu mencuri cinta dengan pisau, aku akan memotongmu hari ini. Wajah Xiajiong berubah bentuk karena marah, dan dia menebasnya dengan raungan. Huff, jika aku binatang buas, lalu siapa kamu? Mata Xiajiong berkilat dengan niat menghabisi, dan dia melangkah maju dan menghadapinya dengan pisau terhunus. Keduanya tahu bahwa jika ingin mendapatkan keindahan tersebut, salah satu dari mereka harus berbaring. Terlebih lagi, pertarungan ini tidak hanya terkait dengan perebutan keindahan, tetapi juga terkait dengan pertarungan hak waris di masa depan, sehingga tanpa ampun dan mematikan. Semua orang di bawah melihatnya dan mengerutkan kening, tetapi pertama-tama, masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kedua, kedua tuan muda itu juga berstatus tinggi, jadi mereka mau tidak mau mengurusnya, jadi mereka bahagia, untuk melihatnya. Yuan Gao Han melirik sekilas dan berkata Xiajiong, tingkat kultifasimu tidak sebaik kakakmu. Jangan bertarung dengan paksa, menurutku keterampilan kakimu bagus. Kamu harus belajar dari kekuatanmu untuk mengimbangi kelemahanmu dan menang dengan keterampilan. Xiajiong dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan ketika dia mendengar ini, dia segera mengerti, dia sangat gembira dan menggunakan semua keterampilan tubuhnya untuk menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berkelahi, dan dia segera mendapatkan kembali posisinya. Xiajiong terkejut dan berkata dengan marah dasar pengkhianat, aku akan menghabisimu nanti. Yuan Gao Han tertawa dan berkata, apakah kamu tidak akan mengubah kami menjadi boneka mayat? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada ayahmu dan yang lainnya jika kamu menghabisiku? Xiajiong sangat marah, tapi ini bukan waktunya untuk bertengkar, setelah Xiajiong mengubah strateginya, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Chen King Yu berkata dengan bingung, Tuan, mereka adalah guk-guk pemakan guk-guk, mengapa Anda harus memberi nasihat? Yuan Gao Han berkata, lagi pula aku bosan di sini, bukankah lebih menarik membiarkan mereka memukuliku dengan lebih brutal? Chen King Yu tiba-tiba berkata, benar, Tuan. Tiba-tiba cahaya kemasan muncul, dan Xia King muncul di lapangan pada waktu yang tidak diketahui, dia menamparkan tangannya dengan marah dan menjatuhkan kedua putranya dengan dua bambang. Dua garis darah jatuh di langit, menunjukkan bahwa dia sangat kejam dan tanpa ampun. Sungguh memalukan. Aku membuatmu tertawa, wajah Xia King pucat, dan dia menoleh ke belakang dengan penuh rasa malu. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Long Yuan Wu dan yang lainnya telah kembali, dan mereka semua berdiri dan memberi hormat. Haha, anak muda itu penuh darah, dan wajar jika mereka berdebat tentang wanita. Jiu Guang mengelus janggutnya dan tertawa, matanya menyapu empat sangkar satu per satu, dan akhirnya mendarat di narsisus, dia menyipitkan matanya sedikit dan memuji cek, cek, sungguh menakjubkan. Pantas saja aku tertarik padanya. Xia King bahkan lebih malu dan berkata dengan malu-malu kedua orang menyebalkan itu harus dicincang sampai mati. Jiu Guang tersenyum dan berkata para remaja putra, jika kamu menemukan beberapa gadis lagi untuk membuat mereka bahagia, mereka tidak akan terlalu agresif. Xia King menguap dan berkata, apa yang Yang Mulia katakan memang benar. Jiu Guang menyipitkan matanya dan berkata dengan gembira kedua pria kuat ini memang baik. Matanya menatap Chen King Yu dan Su Lianyi, membuat mereka berdua merasa ketakutan. Yuan Gao Han buru-buru berkata, kekuatanku rendah dan tidak banyak berguna, jadi aku tidak perlu memperbaikinya, kan? Jiu Guang meliriknya dan berkata, Kaisar Beladiri Bintang 1 memang agak jelek, tapi bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Beladiri yang telah menguasai aturan alam sembilan surga. Mari kita gunakan sebagai pengenalan obat. Yuan Gao Han tiba-tiba terdengar suara berisik di kejauhan, dan pria itu terlihat datang membawa empat mayat. Jiu Guang mengerutkan kening dan berkata, Diao Wu, kenapa kamu masuk? Pria itu menunjuk ke depan dengan ngeri dan berkata, Tuan, orang ini masuk ke pulau Fufu Guilin saya tanpa izin. Jiu Guang dan yang lainnya gemetar dan menoleh dengan kejang-kejang, baru kemudian mereka menyadari bahwa seorang pemuda telah berdiri di atas sangkar besi Yuan Gao Han. Sejumlah besar murid dari tiga sekte juga berkerumun, dan ratusan orang berkumpul dalam kerumunan yang padat. Saudara Yun Xiao, Narsisus berteriak kegirangan, dan setelah dua lompatan, dia kehabisan energi dan jatuh ke dalam sangkar, dengan air mata kesedihan berlinang. Baiklah, jangan melompat jika kamu tidak memiliki kekuatan. Li Yun Xiao melihat penampilannya yang canggung, yang lucu sekaligus menyedihkan, dia merasa lega karena mereka berempat baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja. Yuan Gao Han berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Li Yun Xiao berkata, oh, kamu terlihat sangat ketakutan. Apakah kamu masih begitu takut mati setelah hidup begitu lama? Yuan Gao Han tersenyum dan berkata, saya tidak khawatir sama sekali. Dengan putri Narsisus di sini, Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan orang. Jika kami hanya bertiga, kami akan sangat takut. Li Yun Xiao terkekeh dan berkata, saya cukup sadar diri. Saya memang di sini untuk menyelamatkan Narsisus. Anda bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Chen Qingyu dan Su Lianyi terdiam beberapa saat. Narsisus begitu tersentuh sehingga dia dengan lembut berkata, Wu Broter Yun Xiao kembali untuk mengambil risiko khusus untukku. Li Yun Xiao, Siapa kamu? Wajah Long Yuan Wu menjadi gelap, dengan niat menghabisi di matanya. Li Yun Xiao berkata, tentu saja saya kaki tangan mereka. Kalian benar-benar bodoh. Saya membantu Anda memburu si pembunuh, tetapi Anda menangkap rekan saya dan membalas kebaikan dengan balas dendam. Huff, mengejar si pembunuh, apakah kami akan mempercayai alasan kekanak-kanakan seperti itu? Sepertinya kau lah yang melarikan diri hari itu. Guilu mencibir. Li Yun Xiao merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata percaya atau tidak, itu tidak masalah lagi. Apa yang harus saya lakukan sudah selesai. Sekarang saya harus membawa mereka berempat pergi. Tolong beri saya wajah. Haha, lelucon yang luar biasa. Aku belum pernah mendengar lelucon seperti itu sebelumnya. Guilu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan galak kalau begitu aku akan memberimu wajah dan membiarkanmu menjadi boneka mayat. Tuan Jiuguang, menurutmu apakah anak ini cocok menjadi boneka mayat? Jiuguang telah mengukur Li Yun Xiao, dan dia terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi orang lain, dan segera mencibir itu tergantung pada kekuatannya. Jika dia mirip dengan Kaisar Beladiri Bintang 1, dia hanya bisa seperti ampas obat. Diaohu buru-buru berkata Tuan, orang ini tidak boleh dianggap remeh. Saya baru saja bergerak dengannya dan tangan saya hampir tidak berguna. Jiuguang melihat lengannya dan berkata dengan suara dingin, siapa yang akan naik dan menangkap orang ini. Seni bela diri Long Yuan tentu saja seseorang dari tiga sekte kami yang mengambil tindakan. Karena dia berani kembali untuk menyelamatkan orang, dia pasti mampu. Tolong jangan ceroboh. Guilu berkata dengan dingin jika kamu memiliki kemampuan, bisakah kamu melarikan diri dari jaring ini? Ayo. Dia memberi perintah, dan ratusan prajurit di sekitarnya bergegas maju, dengan suara pembunuhan yang keras. Li Yun Xiao terdiam sesaat, dan berkeringat kamu baru saja mengirim antek untuk mati seperti ini. Ada begitu banyak antek, apakah kamu ingin menghabisi mereka atau tidak? Dia tiba-tiba menjadi malu. Yuan Gao Han berkata keterampilan matamu tidak ada bandingannya di dunia, apakah kamu masih mengkhawatirkan hal ini? Li Yun Xiao mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa lupa? Apa yang saya pelajari agak rumit dan saya tidak memikirkannya sejenak? Matanya tiba-tiba berubah menjadi darah, dan seluruh wajahnya menjadi mengerikan. Kemanapun matanya memandang, tubuh prajurit itu lesu dan mulai lesu, wajahnya penuh kebingungan. Guilu terkejut dan berteriak tutup matamu dan jangan menatap matanya. Namun, meski Anda menutup mata, Anda tidak bisa lepas dari ilusi area luas Yue Tong. Karena kamu tidak perlu melihatnya, selama dia melihatmu, kamu sudah selesai. Hai, Long Yuan Wu dan yang lainnya semua terkejut, dan mereka segera mengerti bahwa mereka telah bertemu dengan seorang guru, bahkan mereka sedikit gelisah dan mata mereka kesurupan. Jiu Guang berteriak keras tenang. Bibirnya digigit dan dia mengeluarkan sedikit darah, yang membuat matanya jernih. Tiga orang lainnya juga menggigit ujung lidah mereka, dan sedikit rasa sakit tiba-tiba melanda pikiran mereka, mengusir kesurupan. Long Yuan Wu berteriak orang ini sangat luar biasa, mari kita bertindak bersama. Ketiga tuan itu segera terbang dan menamparkan Li Yun Xiao dengan telapak tangan mereka. Tiba-tiba, badai dahsyat bergulung di antara langit dan bumi, seperti ombak yang bergulung, dan melanda di depan Li Yun Xiao dalam sekejap. Ketika ketiganya bergabung, kekuatan mereka luar biasa. Li Yun Xiao tidak ingin melawan, jadi dia mundur dan menjauh. Mau pergi? Bermimpilah. Long Yuan Wu berteriak keras, melangkah maju, dan pada saat yang sama menamparkan telapak tangan kirinya, membentuk segel dengan kedua tangan di depannya dan membantingnya ke bawah. Dua orang lainnya mengikuti dari belakang, menyerang dari kedua sisi untuk menghalangi mundurnya Li Yun Xiao. Aura kekerasan hampir berubah menjadi naga, melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan gelombang energi dan darah di tubuh Li Yun Xiao. Dia segera berdiri dengan pedang di tangan. Pedang dingin dan es langsung terpisah menjadi tiga bayangan pedang. Mereka ditusukkan dengan gerakan pedang dan niat pedang yang berbeda. Kekuatannya mungkin sebesar gelombang laut, atau setebal gunung, atau setajam guntur. Dengan satu serangan pedang, tiga niat pedang terbang melintasi langit, masing-masing memiliki makna tersendiri. Apa? Long Yuan Wu dan yang lainnya terkejut, meskipun pedang itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka, pedang itu berwarna-warni, tak berujung, dan sangat indah. Jiu Guang dan Diaou Wu sama-sama tercengang. Jangan panik, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, itu hanya hayalan. Teriak Xia Qing, dengan tatapan galak di matanya, dia meletakkan tangannya di depannya, menjepit jari-jarinya, dan mengklik di udara. Tangan yang lain mengepalkan tangan dan menyerang kedua energi itu bergabung, membuat suara melolong yang menembus udara, dan benar-benar mengembun menjadi hembusan angin dan menebas. Bang, tebasan Gang Feng menghantam cahaya pedang, mengeluarkan tekanan spiritual yang kuat dan merobek ruang di sekitarnya. Dan cahaya pedang bertumpuk satu sama lain, seperti ribuan gunung dan pegunungan hijau, tak berujung, puncak Yan Kiu itulah yang dipahami dari Che Yu. Wajah Xia Qing berubah drastis, dan kengerian di hatinya melonjak seperti gelombang laut. Hanya satu dari tiga gerakan pedang yang dapat bersaing dengan kekuatan magisnya, dan dia tidak dirugikan. Jika dia bertarung sendirian, dia mungkin akan langsung dikalahkan. Namun meski ketakutan, ia tidak panik, karena Long Yuan Wu dan Guilu juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan, dengan ketiganya bergabung, bahkan orang-orang yang luar biasa dan suci pun tidak berani meremehkan musuh. Dunia pedang, Li Yun Xiao menghela nafas pelan, dan es pedang dingin naik, dan kekuatan pedang yang murni dan besar berdesir, dan penghalang pedang biru terbuka, menutupi segala sesuatu dalam radius beberapa mil. Momentum ketiga maksud pedang itu tiba-tiba melonjak, menyapu seluruh dunia seperti momok. Bang, tebasan Gang Feng Xia King tiba-tiba runtuh, dan puncak Yan Kiu bergerak ke samping seperti seratus ribu gunung, menghancurkan segalanya. Long Yuan Wu dan Guilu juga kaget, mereka berdua kaget dan seluruh tubuh mereka ditelan oleh dunia pedang. Mereka bertiga tidak lagi ingin melukai musuh, tetapi mengumpulkan kekuatan mereka untuk bertahan agar tidak terluka oleh kekuatan pedang yang besar ini. Bang, 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 dengan dukungan tersebut, mereka bertiga mundur secara sadar, membiarkan diri mereka terlempar keluar dari penghalang dengan kekuatan pedang untuk meminimalkan kerusakan mereka sendiri. Tapi darah di hatiku masih melonjak, dan mulutku penuh rasa pahit, jadi aku harus menelannya. Li Yun Xiao memukul mundur tiga orang dengan satu pedang, mengejutkan seluruh penonton dengan keahliannya. Para prajurit yang terkekang oleh teknik murid juga terbangun di bawah lautan pedang yang luas, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Dia meletakkan pedangnya dan berdiri, menginjak sangkar besi lagi, dan berkata aku akan mengambil mereka berempat sekarang, kamu cukup menunjukkan wajahmu. Kali ini tidak ada sarkasme, bahkan tidak ada suara, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wajah Long Yuan Wu dan yang lainnya lebih pucat dari kertas. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ji Uguang tiba-tiba berkata kekuatan anak laki-laki ini selalu menjadi kaisar bela diri menengah bintang sembilan. Dalam hal kultivasi, dia tidak bisa menjadi lawan dari tiga orang dewasa bahkan jika dia bertarung sendirian. Bagaimana dia bisa mengalahkan tiga orang dengan satu pedang? Saya aku takut, kamu bahkan tidak bisa menjadi orang suci. Wajah mereka bertiga semuanya jelek, mereka hanya merasa sangat malu. Guilu berkata dengan marah Tuan Ji Uguang, apakah Anda mengejek saya? Jika Anda ragu dengan kekuatan anak ini, Anda dapat mencobanya sendiri. Ji Uguang mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bermaksud mengejek kalian bertiga, hanya saja. Long Yuanwu menyela dia dan berkata dengan keras Xiao, empat orang disangkar ini, dua kaisar bela diri puncak bintang sembilan, kami telah memberikan mereka kepada sekte Fuguilin Zisha, dan kami tidak punya hak untuk membuangnya. Adapun yang ini jika kamu mau, singkirkan kaisar bela diri bintang satu dan gadis ini. Ekspresi Ji Uguang tiba-tiba berubah, Long Yuanwu ingin menudingnya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi marah. Long Yuanwu menghela nafas pelantuan Ji Uguang, Anda baru saja melihatnya. Bukannya kami tidak ingin melindungi kedua orang kuat ini, tapi hanya saja kami benar-benar tidak berdaya. Jika Anda tidak menginginkan mayat-mayat ini lagi, aku akan menolaknya demi kepentinganmu dan melepaskannya. Dia hanya membawanya pergi. Ji Uguang juga berada dalam dilema. Jika dia bertarung, dia mungkin bukan tandingannya. Jika dia tidak bertarung, dia akan kehilangan dua boneka mayat puncak bintang sembilan. Ini akan menjadi kerugian besar bahkan bagi mayat. Sekte jahat. Namun bagaimanapun juga, tempat ini tidak akan berpindah kembali ke dalam hutan, tentu saja base camp mereka tidak mau menyerah begitu saja. Tuan Long Yuanwu benar, dua dari orang kuat ini telah dimiliki oleh sekte setan mayat kita. Jika temanku ingin memberiku sedikit wajah, aku bisa mengambil dua lainnya. Dengan cara ini, kita adalah teman dan bukan musuh, kami sangat menyambut teman-teman untuk sering mengunjungi kami. Selama kamu sering berkunjung, aku tidak ingin datang ke tempat terkutuk ini dalam hidupku. Aku tidak tertarik berteman dengan sekte mayat. Aku tidak ingin bertemu lagi setelah kita mengatakannya, selamat tinggal hari ini. Li Yun Xiao menolak tanpa ampun, dan semua orang ketakutan. Di keluarga terpencil mereka, sekte Shisha sama kuatnya dengan gunung Tai di Beidou siapa yang tidak berani menghadapi mereka. Anak ini mencari kematian dengan tamparan di wajahnya setiap menit. Long Yuan Wu dan tiga lainnya sangat gembira dan bertukar pandang dengan bangga. Selama Ji Uguang marah dan sekte mayat Sa mengambil tindakan, anak ini pasti akan mati. Benar saja, wajah Ji Uguang langsung berubah menjadi hijau, dan dia berkata dengan suara dingin kamu begitu merajalela. Apakah menurutmu jika kamu bisa merajalela di benua Tian Wu, kamu juga bisa merajalela di hutan Fufugui milikku. Bahkan jika kamu adalah yang terkuat dari dua tanah suci, bahkan jika kamu datang ke pulau ini secara langsung, kamu harus berbaring untukku. Li Yun Xiao menunjuk ke arah Yuan Gao Han di dalam sangkar, mengacungkan jempol dan berkata Nuo, ini adalah orang kuat dari alam suci. Dia jatuh seperti yang diharapkan, luar biasa. Yuan Gao Han sangat marah dan mengutuk dasar orang menyebalkan, jangan lupa mengolok-olok dan mempermalukan saya saat ini. Li Yun Xiao berkata seorang pria tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan, dan mencari kebenaran dari fakta. Saudara Gao Han, apakah Anda takut orang lain akan mengetahui identitas Anda? Yuan Gao Han terdiam beberapa saat, mendengus keras, dan hanya berbaring di sangkar dan menutup matanya agar tidak marah padanya. Ji Yu Guang berkata saya dapat melihat bahwa teman saya, Anda memiliki latar belakang yang baik, dan Anda tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang dipenjara. Mengapa Anda menimbulkan masalah besar hanya karena motif kecil? Li Yun Xiao mencibir saya juga dapat melihat bahwa teman saya, Anda berstatus tinggi, mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda demi sedikit motif? Ji Yu Guang telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan dengan marah berkata karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku hanya bisa memurnikanmu menjadi boneka mayat sehingga aku bisa menjadi layak bagimu mencari kematian lagi dan lagi. Dia Wu, tolong kirimkan aku perintah untuk mengerahkan delapan belas boneka mayat untuk mengepung ular seraka itu. Sisanya akan mengikuti petunjukku. Siapapun yang bergeming akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Ya, Dia Wu terkejut, delapan belas boneka mayat itu adalah kekuatan tempur paling canggih dari sekte setan mayat, dan mereka hampir tidak pernah dikerahkan dengan kekuatan penuh. Tapi dia juga tahu kalau masalahnya serius, jadi dia buru-buru berbalik dan keluar ruangan. Orang-orang dari tiga vaksi saling memandang dengan kaget, Ji Wu Guang jelas ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Long Yuan Wu berkata dengan suara yang dalam tuan, Anda baru saja melihat kekuatan anak ini. Kekuatan murid dari tiga sekte kita rendah. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk menjadi efektif. Jika mereka naik, mereka akan mati mendadak. Ji Wu Guang berkata dengan suara dingin dan galak setidaknya itu bisa menghabiskan sebagian kekuatannya. Kan, dalam menghadapi musuh yang kuat, bagaimana kamu bisa mengkhawatirkan kehidupan dan kematian pribadi? Tiga orang dewasa, karena kamu telah membawa semua ular rakus ke hutan Fugui, aku khawatir kamu mau menyerah. Apakah ini sekte mayat? Sekarang saatnya kamu mengirimkan namamu. Kalau tidak, bersenandung. Dengusan dinginnya membuat hati ketiga vaksi di ruangan itu tenggelam. Long Yuan Wu dan tiga orang lainnya datang bersama tim, dan mereka sangat ingin berlindung. Dia tidak pernah mengatakan apapun karena dia ingin menegosiasikan tawar-menawar yang baik dan datang ke Jepang dengan perlakuan istimewa. Jika dia benar-benar tidak puas, dia bisa memimpin tim dan pergi lagi. Tapi sekarang dia berada dalam situasi di mana dia harus segera memihak, jika dia tidak mematuhi perintah Ji Wu Guang saat ini, penyerahannya tidak hanya akan sia-sia, tetapi dia juga akan menyinggung sekte setan mayat, dan itu akan terjadi, akan sulit untuk meninggalkan dan kembali ke hutan. Ji Wu Guang Han berkata dengan suara dingin kalian bertiga, jangan ragu-ragu, peluangnya cepat berlalu. Long Yuan Wu mengertakkan giginya dengan keras, dengan ekspresi tekat di matanya, dan berteriak bunuh, bunuh, bunuh. Potong anak ini menjadi beberapa bagian dan balas dendam pada master sekte. Xia Qing dan Guilu juga gemetar, dan mereka tiba-tiba mengambil keputusan, dan keduanya berteriak bunuh, basmi bersama, jangan pernah mundur. Ji Wu Guang kemudian menyeringai dan berkata kalian bertiga, tolong bergabunglah denganku dalam mengambil tindakan. Kita bersatu, bahkan jika kita menjadi luar biasa dan menjadi orang suci, kita harus berbaring. Saya tidak percaya anak ini dapat mengubah keadaan, dunia. Segera? Mereka berempat juga bergegas maju, dan mereka bertiga bahkan lebih takut murid-murid dalam sekte tersebut akan terluka parah, jadi mereka mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Pertama kali saya menunjukkan belas kasihan adalah karena saya takut pembunuhannya akan terlalu serius. Kedua kalinya saya tidak menunjukkan belas kasihan, itu berarti saya layak mati. Mata Li Yun Xiao menjadi dingin, dan aura pembasmi yang melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sambaran petir yang berguncang ke segala arah. Seluruh ruang dalam ular seraka itu diselimuti oleh guntur dan kilat cian, dan untuk mendapatkan kemenangan cepat dan menghindari jatuh ke dalam rawa sekte setan mayat, dia juga melepaskan raungan Suan Lei Jingyun dan roh-roh jahat. Di bawah kekuatan dunia guntur, Suan Lei Jingyun meraung seperti ikan di air. Tubuhnya terus menyerap guntur di sekitarnya, dan tubuhnya menjadi lebih dari 10 kali lebih besar. Dia memuntahkan petir emas dari mulutnya, menghabisi potongan besar dengan setiap pukulan, seperti menyapu lalat. Roh jahat itu berteriak, sangat bersemangat, mengambil kapak dan menyerang Jiu Guang dan yang lainnya. Dia memiliki gaya bertarung putus asa yang tidak takut mati, karena tubuh iblis jeleknya memiliki kekuatan pembusukan yang abadi, yang paling cocok untuk prajurit gila yang mengancam jiwa seperti dia. Apa? Apa yang terjadi dengan kedua monster ini? Long Yuan Wu terkejut dan berkata dengan Neri mungkinkah apakah dia masih seorang pelati binatang? Sangat dianjurkan ajari nenekmu, beraninya kamu mengatakan bahwa aku ini binatang. Aku akan menghabisi seluruh keluargamu sampai mati. Mata roh jahat itu muncul, dan dia meraung dan mengejarnya. Jiu Guang terkejut, dan hawa dingin menyebar di hatinya. Mengetahui bahwa dia dalam masalah serius, dia berteriak dengan keras, jangan takut, jangan terintimidasi oleh kekuatannya, kita pasti akan menang jika kita memiliki lebih banyak orang. Setelah berteriak, dia tiba-tiba meningkatkan energinya dan terbang ke udara untuk melarikan diri. Betapa tak tahu malunya, Li Yun Xiao berteleportasi, dan hanya dengan kilatan petir, dia muncul di depan Jiu Guang dan menebasnya dengan pedangnya. Puncak Kian Kiu. Pegunungan tak berujung ditutupi dengan warna hijau-menghijau, dan gagasan tentang seratus ribu gunung mengalir di sekitarnya, seolah-olah barisan pegunungan tak berujung telah dipindahkan dan ditekan. Saking kagetnya ia segera membuat segel tangan dengan tangannya, dua boneka mayat tiba-tiba muncul di sampingnya, memancarkan aura mayat yang menjijikkan dan menyapa mereka. Bang, kedua mayat itu menahan serangan pedang, tetapi terlempar ke belakang ratusan meter, bekas pedang yang dalam muncul di tubuh mereka, dan dada mereka retak seluruhnya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Jiu Guang berkata dengan kaget teman-teman ingin mengatakan sesuatu satu sama lain. Aku tidak menginginkan tubuh keempat orang kuat itu lagi. Kamu dapat mengambil semuanya dan memperlakukan mereka sebagai teman. Hantu itu ingin berteman denganmu, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Niat menghabisi Li Yun Xiao muncul di dalam hatinya, alisnya berkedip, dan bola api meluncur. Bagian dalamnya padat dengan partikel hitam, yang berubah menjadi buaya di udara, mereka berdiri, meraung dan bergegas menuju kedua mayat itu. Tubuh buaya penuh dengan api ilahi tingkat 10, dan merupakan musuh terburuk makhluk jahat ini. Ditambah dengan kekuatan gang feng kuno, angin dapat membuat api, dan kekuatannya langsung berlipat ganda, hanya aura dari tubuh yang meledak, mengubah langit menjadi lautan api. Begitu kedua boneka mayat itu bergegas, mereka disemprot dengan api, dan seluruh tubuh mereka berderak terbakar, mereka terus melolong di udara, dan energi ganas mereka berubah menjadi asap putih tebal dan meluncur keluar. Jiu Guang benar-benar ketakutan sekarang. Jika dia melarikan diri pada awalnya, dia hanya tidak ingin berkelahi dengan pemuda itu agar tidak terluka. Segera setelah Anda meninggalkan ruang ular, panggil master dari sekte setan mayat untuk menghancurkannya dalam hitungan menit dan mengubahnya menjadi boneka mayat. Namun saat ini, saya merasa sangat sulit untuk pergi. Tapi kartu truf lawan sepertinya tidak ada habisnya, dan dia bisa sepenuhnya menekan dirinya sendiri kapan saja. Sejak awal waktu, cahaya bintang yang abadi. Li Yun Xiao datang dengan pedang, dan niat pedang yang besar memenuhi seluruh ruangan, seolah-olah hanya ada bayangan yang tersisa di dunia. Semua orang berhenti berkelahi dan memandangi sosok kesepian itu dengan ngeri. Hai, Jiu Guang menarik napas tajam, dan rasa dingin yang tak terbatas menyebar di dalam hatinya, bahaya kematian tidak pernah sedekat ini. Tidak, jangan. Dia berteriak sekuat tenaga, selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Ada tangisan dalam suaranya. Semangat ketiga faksi tiba-tiba runtuh, semangat juang mereka menguap dalam sekejap, dan mereka langsung menjadi pasir berserakan. Hati Long Yuan Wu dan yang lainnya tenggelam ke titik terendah. Wajah Li Yun Xiao sepucat air, matanya tenang, dan tidak ada yang tersisa dalam persepsinya, hanya niat pedang yang tak terbatas. Pedang memotong bintang, pedang dingin itu memunculkan bekas pedang tak berujung di es, beriak di udara, dan menebas. Semua orang tercengang, melihat keindahan pedang itu, seperti hukum langit dan bumi, kesederhanaan terbesar. Jiu Guang menangis dan memohon belas kasihan, tapi dia tidak berhenti, dia terus menguleni dan menggunakan seluruh pengetahuan hidupnya untuk membentuk cetakan telapak tangan biru besar dan menamparnya dengan keras. Ledakan, cahaya pedang tidak memiliki jejak seperti air, seperti cahaya bulan yang menyinari. Jejak telapak tangan biru tiba-tiba terpisah di udara. Jiu Guang membuka matanya lebar-lebar dan pupil matanya langsung menyusut seukuran kacang hijau. Dia tidak punya waktu untuk meminta bantuan dan melihat tubuhnya terbelah menjadi dua. Ledakan, di pulau Fudoguilin, ular rakus itu melompat ke udara dan berguling kesakitan, tiba-tiba perutnya tiba-tiba meledak, dan niat pedang yang tajam meluncur keluar dan melesat ke arah laut yang tak berbatas. Bang, tubuh ular itu langsung pecah menjadi dua bagian, mulutnya terbuka lebar dan terus menjulurkan lidahnya sambil mendesis kesakitan. Tapi begitu ruang itu meledak, pusaran kekuatan segera mengalir menuju langit. Kedua bagian tubuh ular rakus itu terkoyak oleh pusaran angkasa, hingga tertelan tanpa bekas. Ledakan, penghalang di atas Fufu Guilin diledakan oleh badai, menyebabkan seluruh pulau bergetar. Binatang penyu besar itu melayang dengan tenang di laut, setelah menerima kekuatan tumbukan, perlahan-lahan ia membuka kedua matanya yang besar. Matanya berwarna hijau jernih, dengan warna abu-abu mematikan. Di dalam istana Sarkofagus, di ruang rahasia, seorang pria sedang duduk bersila di atas peti mati batu giyok. Ruangan itu dipenuhi dengan udara hijau kematian, dan api hijau akan menyembur dari waktu ke waktu. Itu akan menyala setelah beberapa hembusan. Tiba-tiba seluruh ruangan rahasia berguncang linglung. Pria itu tiba-tiba membuka matanya, dan tatapan seperti pisau muncul, seolah-olah dia sedang melihat melalui ruang rahasia ke dunia luar. Begitu tubuhnya bergerak, dia menghilang. Menghilang bersamanya adalah peti mati giyok yang memancarkan cahaya menakutkan. Ular seraka itu meledak, dan ruang itu langsung runtuh dan meledak, dan semua prajurit dari tiga sekte di area yang luas hancur berkeping-keping. Sisanya, bersama dengan Li Yun Xiao, dilarikan ke awan oleh kekuatan yang mengejutkan. Di bawah gelombang kekuatan ini, sebuah lubang hitam terkoyak di langit, yang terus menyebar dan menyedot mayat banyak prajurit yang hancur. Saudara Yun Xiao, selamatkan aku. Panggilan narsisus datang dari badai, dan keempat sangkar logam juga menyedot masuk. Li Yun Xiao membelah kandang itu dalam beberapa kilatan, menyelamatkan keempat orang itu, dan menyedot mereka langsung ke dalam Monumen Dewa Dunia, lalu dia menghela nafas lega. Kekuatan luar angkasa terus melonjak ke atas, tidak hanya orang-orang dari tiga sekte, tetapi benda-benda di Pulau Fudogui Lin juga mulai ditarik oleh kekuatan hisap dan dituangkan ke dalam lubang hitam. Meskipun Long Yuan Wu dan yang lainnya tidak mati, mereka terluka akibat ledakan dan menahan tubuh mereka tidak bergerak agar tidak tersedot ke dalam lubang hitam. Li Yun Xiao memandang mereka bertiga dan berkata, Sekali lagi, saya bukanlah pembasmi pemimpin sekte Anda, tapi saya tidak takut Anda datang untuk membalas dendam, jadi ucapkan selamat tinggal. Long Yuan Wu terkejut, mengetahui bahwa pada saat ini, pihak lain pasti tidak akan berbohong padanya, dan berteriak dengan keras siapa pembunuhnya. Li Yun Xiao terdiam beberapa saat lalu berkata Mu Zheng dari keluargamu. Apa? Ketiganya terkejut, wajah mereka dipenuhi amarah, dan mereka mengertakan gigi karena kebencian. Kamu Li Yun Xiao, beraninya kamu mengkhianatiku. Tiba-tiba terdengar raungan marah di udara, itu suara Mu Zheng, tapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Long Yuan Wu terkejut dan berkata dengan marah Mu Zheng, Sekte Wu Qing kami tidak memiliki permusuhan dengan keluargamu, mengapa kami ingin menghabisi? Mu Zheng mencibir dan berkata sederhana, karena kamu tidak memahami kejadian saat ini. Sekarang setelah kamu terungkap, ayo singkirkan kalian bertiga juga, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Di dalam badai, sosok dingin perlahan muncul, itu adalah Mu Zheng, berjalan menuju mereka bertiga dengan wajah dingin. Kemudian Mu Yurong dan empat orang lainnya muncul satu persatu dan dibagikan kemana-mana, karena takut mereka bertiga akan melarikan diri. Ketiga orang itu segera mengenali kelima orang itu dan tampak pucat. Mu Zheng mencibir, haruskah kalian bertiga basmi diri dan membiarkan seluruh tubuh kalian utuh, atau akankah kalian membiarkan kami menghabisi kalian tanpa tempat pemakaman? Tiba-tiba terdengar suara dingin, seolah-olah datang dari Jiuyu, yang membuat hati orang-orang merasa merinding. Entah siapa yang berani membuat masalah pada Fudu Guilin. Ternyata mereka dari keluargamu. Mereka berani sekali. Mereka menggangguku. Mu Zheng dan lima orang lainnya gemetar hebat dan berkata dengan kaget jingki. Mu Yurong berkata dengan ngeri kamu, bagaimana kamu keluar? Bukankah kamu memperbaiki kerabatmu? Tidak mungkin untuk menyela begitu saja. Li Yun Xiao juga menjadi penasaran, dan ingin melihat master dari Kors Evil Sec, negara adidaya yang begitu kuat di keluarga tersembunyi di luar negeri. Tiba-tiba, sesosok muncul tepat di tengah badai, wajahnya seputih salju, dan usianya sebenarnya masih sangat muda. Mengenakan jubah hitam panjang, dia tampak tenang dan agung. Kamu tidak perlu tahu. Jingki mengangkat tangannya dan menamparkan Mu Yurong dengan satu telapak tangan. Mu Zheng berteriak kaget jangan berjuang keras, lari. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya, tidak menuju ke laut, melainkan mengikuti arah badai, mencoba melarikan diri ke lubang hitam di atas. Pada saat itu, tiba-tiba seekor binatang laut berukuran besar melompat turun dari awan, menginjak laut dengan suara tabrakan, dan menghantam lubang hitam dengan satu telapak tangan. Ledakan, lubang hitam itu pecah di bawah telapak tangannya, berputar ke arah tengah dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Seluruh langit tiba-tiba menjadi cerah kembali. Semua orang di keluarga Mu langsung pucat. Mu Yurong masih berada di bawah naungan telapak tangan Jingki, dia tidak ingin melawannya, tetapi dia tidak punya cara untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa gigit peluru dan menyerangnya dengan satu telapak tangan. Bang, tubuhnya gemetar, energi dan darahnya melonjak hebat, dia memuntahkan seteguk darah, dan terlempar ke belakang ratusan meter. Ada perasaan aneh di hatiku, seolah orang ini tidak sekuat yang dikatakan legenda. Murid Li Yun Xiao tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Saat Jingki muncul, dia tahu bahwa orang ini adalah makhluk yang luar biasa dan suci, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dia telah menghadapi banyak musuh yang luar biasa dan suci, dan baru pada saat serangan telapak tangan dia menaruh perhatian besar padanya. Pada saat ini, selain binatang laut besar yang menghancurkan lubang hitam dengan satu telapak tangan, ratusan orang muncul dalam sekejap, semuanya adalah orang kuat dari Kors Evil Sek. Di antara mereka, 18 zombie kuat dikelilingi di bagian paling dalam, tetapi semua ruang tertutup rapat, dan tidak ada satupun nyamuk yang bisa masuk atau keluar. Tuan Sekte Tuan, Diaowu tiba-tiba terbang dan memberi hormat masalahnya seperti ini. Dia secara singkat menjelaskan masalah ini dalam beberapa kata. Setelah Jingki mengalahkan Muyurong dengan satu telapak tangan, dia terus berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Baru setelah mendengarkan kata-kata Diaowu dia berkata, di mana Jiuguang. Long Yuanwu buru-buru melangkah maju dan berkata Tuan Jingki dan Tuan Jiuguang dipotong menjadi dua bagian oleh pedang anak ini, dan tidak ada tulang yang tersisa. Meskipun jelas bahwa Li Yun Xiao bukanlah pembunuhnya, ular seraka itu dibasmi oleh pedang Li Yun Xiao, menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal abadi, kebencian ini lebih besar daripada menghabisi pemimpin Sekte Wuking. Mu Zheng tampak serius, mengepalkan tinjunya dan berkata Tuan Jingki, semuanya sudah jelas sekarang. Semuanya dilakukan oleh Li Yun Xiao dan tidak ada hubungannya dengan kita berlima. Saya harap Anda melepaskan saya agar tidak merusak persahabatan aliansi. Jingki melambaikan tangannya dengan malas dan berkata basmi mereka semua. Jangan memukuli mayatnya hingga berkeping-keping, simpan untuk dimurnikan. Aura pembasmi tiba-tiba berkumpul di langit, dan semua orang di keluarga Mu dan Li Yun Xiao merasakan aura mayat berguling-guling, membuat orang merasa ketakutan dan mual. 1700